Oke silahkan disampaikan presentasinya bisa ya share screen Oke di full screen aja Baru belajar om maklum ya F5 atau di pojok bawah itu ya Oke silahkan waktunya 10 menit dari sekarang Oke silahkan balik lagi Ya silahkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk kawan-kawan di seluruh Indonesia Selamat malam untuk Indonesia Tengah Mungkin pertama-tama saya mengucapkan syukur Kehadirat oleh Maha Kuasa Karena atas limpaan dan rahmatnya lah Sehingga kita masih bergurikan kesihatan Sampai pada saat ini kita masih bisa kumpul-kumpul di Di online ini Untuk berbagi ilmu Bagi teman-teman semua Nah sebelumnya mungkin saya sangat berterima kasih kepada moderator Telah memberikan saya izin untuk menyampaikan presentasi saya Dan langsung saja Pengalaman saat proses pembelajaran Yang pertama pada level basic itu Pengalaman saya mungkin sebenarnya hampir semua sama Dengan teman-teman yang lain Maupun yang tadi yang sudah presentasi sudah disampaikan juga Dan mungkin yang akan datang juga hampir-hampir sama Pengalamannya Namun untuk saya Pengalaman yang paling sangat berkesan itu Pertama beradaptasi dengan proses pembelajaran Yang kita dituntut untuk mandiri Jadi mungkin karena hanya ini Sifatnya daring Kita berjauhan Dengan pembekalan tutorial dari guru utama Sehingga kita mampu untuk Menyelesaikan tugas yang diberikan Kemudian belajar dengan materi yang berat Pertama kali dengan sistem online Dengan pandu tutorial Sudah tadi Pembuatan data mosaik citra Dari software Adisoft Jadi mungkin Software ini Masih Istilahnya lazim lah Atau apa istilahnya Istilahnya belum terbiasa lah Dengan software ini Kemudian Menggunakan software baru Untuk kebutuhan filtering DSM KDTM Dengan PC Geomatika Jadi sama tadi dengan software Adisoft Untuk level advanced 2 Saya barusan Pertama kali Melakukan analisis slot Dengan Dengan menggunakan data drone Yang pasti Mungkin akurasinya sangat tinggi lah Artinya Kan kita belum terlalu berpengalaman disini Jadi Saya hanya Istilahnya Menggambarkan saja Pemahaman saya Yang kedua Pertama kali melakukan digitasi pada Tool SCAD Polygon Dengan memotong poligon Di dalam poligon yang lain Dengan otomatis Luasannya akan terbagi Ini juga Pertama kali saya lakukan Bahkan kemarin pengalaman Saya lakukan Habis tarwi Saya lakukan sampai Jam 12 Dan setelah Analisis Menggunakan topologi Ternyata errornya Hampir 50 Gapnya Gap dengan yang Dengan yang error yang lain itu Hampir 50 Dan saya sudah Kecapian sekali Dan kemudian Saya matikan laptop Dan saya tidur Nanti habis pagi Baru saya lagi Mulai Dan alhamdulillah Ternyata Hasilnya sudah bisa Sudah bagus Dan Ya seperti itulah Yang namanya Mencari ilmu Harus lebih Banyak berkorban Pada advance 2 ini Pengalamannya Pertama itu Kita menggunakan Analisis data Dengan data yang kita punya Untuk memutuskan Arahan Suatu pembangunan Jadi data yang kita punya itu Kemudian kita lakukan Overlay Untuk Menjadi bahan Yang ketiga itu Kita dituntut Untuk membangun narasi Nah Di sini juga Butuh Apa Istilahnya mungkin Keahlian Dan Kemampuan untuk Membaca dan memahami Karena Istilahnya Referensi Yang digunakan Untuk Menjadi bahan Untuk Memutuskan Sesuatu yang akan Kita lakukan Dari analisis spesial ini Kemudian Mampu untuk Mempresentasikan hasil Analisis yang kita lakukan Sebelumnya Nah Kendala yang saya hadapi Pada level basic Yang pertama itu Pembuatan DSMKD DTM kemarin itu Saya sempat mengalami kendala Jadi Filtering Permukaan Bangunan Dengan Pohon-pohonnya itu Itu Sangat Susah Selesai Bahkan Saya sudah Olah berkali-kali Dengan Dari yang terendah Ke terbesar Kita Dari yang tanah Ke Pohon-pohon yang lain Dan Sangat susah Nah Ternyata ada teman Yang bantu solusi Masih menggunakan Gematika juga Dan Alhamdulillah Sudah bisa Bisa dilanjutkan Ke tahapan selanjutnya Nah Pada Akun 2 ini Tadi saya sudah Sepat bilang Bahwa Kendalanya itu Yaitu digitasi Onscreen yang Selalu gagal Jadi Setelah digitasi Kadang-kadang kita sudah Digitasi Belanggungan yang besar Dan Kemudian Pas sampai di ujungnya Kita klik Dan akhirnya Itu tidak berhasil Jadi Ya Itu termasuk Mereputkan Dan mungkin Teman-teman yang lain Yang Melakukan digitasi Mungkin ada yang Kasusnya Seperti saya Nah Pada Advan 2 ini Saya Masih Lemah Di referensi Tentang Selama Apakan Data yang saya Buat ini Jadi Saya kemudian Download literatur Dan membaca Dan membaca Dan mulai terbuka Terbuka Dan akhirnya Ya Saya bisa Memutuskan Apa yang Saya buat Di peta yang Terakhir itu Oke Untuk Level basic Pasti Teman-teman juga Punya informasi Yang sama Bahwa Pada peta yang Pertama itu Kita diharapkan Mampu untuk Menghitung Luasan Yang Telah kita Lakukan Digitas Sebelumnya Dan untuk Peta yang kedua Yaitu Peta kontur Nah untuk Peta kontur Yang di Gedung Gubernur ini Ini Ada yang Rapat Dan ada juga Yang renggang Itu menandakan Bahwa Semakin rapat Kontur Maka dia akan Semakin curam Oke Untuk Advance 2 ini Modelnya Hampir Sam Sebelumnya Jadi Kita dituntut Untuk bagaimana Menghitung Beberapa Luasan Termasuk Gudung dan Halaman Dan juga Mengenai kontur Nah yang Paling menarik Dari Advance 2 ini Yaitu Kita Mengelakukan Analisis Slope Pada Wilayah yang Kita jadikan Objek untuk Mendapatkan Informasi Nah untuk Di sekitar Gedung Rektor Universitas Relaku ini Didominasi oleh Landai dan Sangat curam Jadi Analisis Slope yang Saya gunakan Ini Masih tetap Yang 0,2 Sampai 0,2 2,4 Dan seterusnya Dan itu Yang saya gunakan Lagi Pada Advance 2 Untuk Melakukan Analisis Overlay Dengan Tutupan Lahan Nah untuk Tutupan Lahan Di sini Sebenarnya Semua sudah Terbangun Jadi Di wilayah Rektor Universitas Terlaku ini Sejauh Pemaham saya Sudah Terbangun Karena ini Data dari Teman Dan saya Lakukan Zoom Dan Ini Menurut saya Sudah Terbangun Dan Didominasi Oleh Halaman Taman Bunga Yang Yang ada Di depan Dan Selebihnya Didominasi Oleh Bangunan Bangunan Rektorat Dan Ruang terbiko hijau Dengan jalan Untuk Advance 2 ini Saya Tidak Menampilkan Peta Apa Terbangun Karena Semuanya sudah Terbangun Jadi Langsung Saya Ke Analisi Slope Nah Di Analisi Slope Ini Sama Dengan Sebelumnya Bahwa Didominasi Oleh Landai Dan Datar Nah Setelah Saya Lakukan Analisi Slope Kemudian Saya Overlay Dengan Tutupan Lahan Maka Hasilnya Seperti Yang Disamping Saya Akui Memang Kurang Beraturan Karena Saya Hanya Menggunakan Parameter Dari Hasil Slope Dengan Tutupan Lahan Sebenarnya Pertama Saya Lakukan Analisi Slope Ini Sebenarnya Semuanya Datar Masuk Kategori Datar Dan Landai Jadi Apabila Kita Lihat Peruntukannya Memang Sudah Sesuai Untuk Bangunan Dan Peruntukan Yang Lain Namun Karena Saya Menggunakan Data Sebelumnya Sehingga Dia Lebih Sensitif Dan Kelihatan Mencolok Makanya Hasilnya Seperti Ini Namun Kota Ini Yang Saya Pertahankan Adalah Jalan Karena Walaupun Analisisnya Berada Pada Kelerangan Agak Curam Apabila Dibangun Dengan Konstruksi Yang Baik Maka Itu Itu Diperbolehkan Setelah Saya Baca-baca Di Standar Nasional Indonesia Ada Yang Diperbolehkan Untuk Dibangun Dengan Syarat Dia Harus Dilandasi Dengan Konstruksi Yang Baik Nah Penutup Pesan Dan Kesan Yang Pertama Saya Semoga Para Pengurus Sekolah Dalam Hal ini Kepala Sekolah Prof. Hikmat Ramdan Pantun Chandra Guru Utama Pak Zulfi Karmar Diadi Dan Guru BP Bapak Muhammad Bahrun Tetap Sehat Dalam Lindungan Allah Subhanallah Terima kasih Terlaki Berbagi ilmu Dengan Ikhlas Kepada Kami Semoga Menjadi Nilai Ibadah Di Sisi Allah Subhanallah Kesan Saya Adalah Saya Sangat Merasa Senang Dan Bangga Di Tengah Kondisi Keterbatasan Seperti Ini Masih Dapat Menimba Ilmu Yang Banyak Dari Para Bapak Bapak Yang Hebat Dan Luar Biasa Semoga Kegiatan Pelatihan Terus Lanjut Dan Semakin Banyak Alumin Dari Pelatihan Ini Amin Saya Sanggup Untuk Mengamalkan Ilmu Ini Dan Berbagi Pengatuhan Dengan Ikhlas Nah Mungkin Itu Sada Yang Saya Bisa Sampaikan Ya Saya Kembalikan Ke Moderator Assalamualaikum Wr Wb Oke Terima Kasih Om Abdul Haris Berhasil Terselanjutnya Silahkan Mempersiapkan Om Ghazali Om Om Ghazali Om Ghazali Mana Ya Halo Mana Ini Hilang Hilang Maaf Om Irigensya Lagi Was Oh Ijin Ya Ya Oke Kalau gitu Yang selanjutnya Menggantikan Viola Cantika Viola ada Silahkan Di-Share Yang lain Tolong dimatikan Kalau ada yang Nyalain Saya remove Langsung Bisa Bisa Sudah 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 Malam ini saya akan mempresentasikan tentang pelatihan online Papua Medical Center. Di sini perkenalkan terlebih dahulu nama saya Viola Sankita Amadea, nomor ascen 188 dari angkatan 3. Yang pertama adalah pengalaman saya di dalam pelatihan online. Yang pertama ada di kelas basic travel. Di situ ada dua tugas yang dikirimkan oleh saya, yaitu peta foto udara serta peta kontur. Pendala yang saya miliki adalah selama tiga hari berturut-turut, saya hanya mendapatkan penginstalan aplikasi di laptop saya. Dan pada akhirnya saya harus menginstal kembali laptop yang saya miliki. Yang kedua ada di kelas S1, yaitu dua tugas di peta basic, lalu selanjutnya ada peta kekepangan lahan, peta kelas garan. Di sini saya memiliki beberapa kendala. Yang pertama adalah tidak terlihatnya kelas garan. Jadi jika di dalam pertentuan 8-45, di sini saya menggunakan 2-8 agar terlihatnya kelas garan. Karena PKA yang saya dapatkan itu lebih banyak landai atau datar. Selanjutnya, digitasi pembagian tutupan lahan. Di sini saya masih ingin tutupan lahan apa saja yang akan saya buat, maka dari itu saya membuat catatan terlebih dahulu terhadap tutupan lahan yang saya akan buat. Lalu di S2, itu adanya 3 peta, yaitu PKA yang terbang dan tidak terbangun, PKA keteranjuan ruang, dan PKA pesan ruang. Kendala yang saya miliki, saya belum tahu ketentuan seperti tradisi tentang kesesuaian ruang tersebut. Maka dari itu saya mencari di internet yang bertanya kepada guru-guru saya. Berikut adalah hasil pelatihan online yang saya teroleh. Yang pertama ada di kandis level, itu adanya yang pertama peta foto udara dengan objeknya yaitu dilayangkan tergiburnu Provinsi Koko Barat. Dari pengertian foto udara itu sendiri merupakan informasi data spasial yang menggunakan alat tanpa kontak langsung seperti yang kita gunakan adalah drone. Untuk layarnya, untuk layout yang saya berikan itu seperti peta pada umumnya yang saya darikan dari sekolah saya, itu adanya judul, arah utara, skala numerik, skala barik, keterangan mengenai data utama seperti palbatas, panjang palbatas, luasan peti, luasan halaman, serta adanya keterangan tentang alat yang kita gunakan seperti tanggalnya, ketinggiannya, dan lain-lain. Di sini terdapat catatan tidak adanya DCP, jadi kalau kita melakukan DCP bisa dibilang peta yang kita memiliki lebih akurat daripada sekarang. Lalu adanya insert peta. Insert peta sebelumnya ada tiga fungsi yang pertama memperkecil, serta menyatukan dari peta utama. Fungsi peta yang saya gunakan saat ini adalah untuk memperkecil wilayah, jadi agar mengetahui wilayah yang ada sekitarnya. Serta aplikasi yang digunakan ada fast photo reverse, itu untuk memperkecil size pada foto yang didapat dari peta foto udara. Pada saat ini saya menggunakan 25%, jadi empat kali dari foto utamanya. Lalu ada adjust of meta set untuk mendapatkan hasil data tip, lalu ada adjust untuk mengolah SHP, serta membuat PO dari awal. Selanjutnya ada peta kontur, masih sama objeknya yang dilayakan terhubungi Provinsi Papua Barat. Peta kontur itu sendiri merupakan gambaran pertinjian perumahan dunia. Jadi ada perbedaan dari peta sebelumnya. Di sini ada penambahan tentang garis kontur yang kita dapatkan dari export them yang ada di Photoshop, lalu kita masukkan ke geometrika, kita bisa ubah menjadi DTM, agar tidak menghitung objek permukaan tanah menggunakan aplikasi geometrika tadi. Setelah itu saya membuat garis kontur di sini dengan interval 1 meter. Selanjutnya di kelas F1, sama seperti data awal yaitu peta foto udara, namun di sini berbeda objek yaitu komplek permukaan personal kanji Pasiruan Jawa Timur. Dikarenakan saya diminta untuk membuat bukas dengan zona wilayah daerah SMP, yaitu 49. Di sini saya akan membahaskan tentang bagaimana saya dapat menghitung luasan serta koordinat yang didapat. Itu dari kita bisa menambahkan file, lalu kita bisa menggunakan kapot filmetri. Nah itu juga di situ ada koordinat file batas yang saya tampilkan di layar, itu bahwa didapat dari pengolahan Excel menggunakan data DDF, lalu kita bisa masukkan ke pane agar diserta dimasukkan seperti foto pada umumnya. Selanjutnya ada peta kontur, di sini saya akan menjelaskan untuk tujuan garis kontur sendiri, yaitu sebagai penanda ketinggian atau sudut elevasi, yang kedua ada penanda ada tidaknya bentuk dari yang sesuai dengan bentuk asli, yang ketiga sebagai penanda ada tidaknya suatu lereng di suatu tempat, yang keempat ada penanda besaran sudut kemedina suatu lereng. Kemudian di SP1 ini juga ada tambahan peta yaitu peta tutupan lahan. Peta tutupan lahan itu sendiri merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan menghasilkan hasil pengaturan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah di sini saya bagi menjadi beberapa tutupan lahan, yaitu ada pemenan, jarang perumahan, jarang utama, perkarangan, pepohonan, sawah, dan lahan kosong. Untuk di layout-nya ada ketambahan yaitu peterangan gambar masing-masing di tutupan lahan, ada peterangan tabel serta grafik luas dari masing-masing di tutupan lahan. Di dalam pembuatan tutupan lahan ini adanya uji topologi. Jadi untuk uji topologi itu sendiri merupakan satu set aturan yang ditetapkan oleh teacher class atau SHP secara mudah mendefinisikan hubungan spasial yang harus ada di dalam biodatabase. Nah untuk koreksi topologi ini saya menggunakan dua yaitu ada overlap dengan gaps. Untuk pembenaran overlap itu sendiri sebenarnya ada tiga cara yaitu adanya trick feature, adanya trick feature, match, dan substrat. Untuk gap sendiri cuma ada trick feature atau pembuatan poligom baru. Jika dilihat dari beta ini itu didominasi oleh tutupan lahan bangunan. Selanjutnya beta keempat di SP1 adanya beta kelas lereng. Jangan objek kompleks rumah di Sina Candi pas wajah timur. Beta kelas lereng ini merupakan gambaran kemiringan lereng yang beberapa kelas yang sudah dikasih dikasi. Jadi saya terserah dikasihkan dengan beberapa yaitu yang pertama ada datar 0-2%, landai 2-4%, agak curam 4-6%, curam 6-8%, dan sangat curam itu lebih dari 8%. Ini saya kasih dikasihkan dengan manual. Kenapa saya tidak mengklasifikasikan dari 8-45? Karena jika dilihat dari beta yang saya miliki itu lebih banyak landai atau datar. Jadi kurang seperti, kurang, klasifikasinya kurang terlihat di dalam kelas sering ini. Makanya saya turunkan seperti yang diperintahkan. Lalu di kelas S-P2, yang pertama ada beta area terbangun yang tidak terbangun. Data yang digunakan sama seperti S-P2, di sini adanya area terbangun, jadi sudah mengalami kebangunan. Kalau yang belum terbangun berarti kebalikannya, belum mengalami kebangunan. Di sini adanya yang terbangun itu kebangunan, jalan utama, jalan perumahan. Jika yang tidak terbangun itu sifatnya masih alami, seperti yang kosong, perkarangan, pepohonan, dan bawah. Jadi bisa diklasifikasikan ini. Lalu adanya peta keterlanjuran uang. Di sini peta ini dianalisis berdasarkan keutupan lahan. Jadi di sini saya menambahkan kelerengannya dari 0-2 dengan lebih dari 45. Mohon maaf untuk petanya tidak bisa terlihat lagi, soalnya agak animasinya kurang tepat. Lalu di sini adanya keterlanjuran uang itu sangat mening, yaitu ada pamanan, jalan utama, jalan perumahan, dan kosong, dan pepohonan. Jika di dalam peta itu, keterlanjuran uang ini tidak sampai 1%. Menurut saya keterlanjuran uang ini dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dan aturan yang saya dapat dari beberapa artikel, yaitu yang pertama adalah bangunan itu cocok dibangun pada klas mereng 0-25%. Lebih dari 25% saya anggap sebagai keterlanjuran uang, dan juga yang berdampak negatif pada lingkungan, seperti tingkat erosinya terlebih. Lalu yang ketiga adanya peta kesesuaian uang. Dengan objek yang sama, peta kesesuaian uang ini, bet itu sesuai dengan gantulan yang berlaku. Dan disini saya mempunyai rencana, yang pertama adalah kebun campuran dengan menggunakan lahan kosong setelah pepohonan, lalu taman dengan menggunakan perkarangan. Menurut saya pembangunan ini sangat sesuai, dikarenakan juga diri dari klas daran, diri dari manfaatnya, itu sangat tepat dalam pembangunan ini. Di kesesuaian uang ini, saya membaginya menjadi 4, yaitu cukup sesuai, sangat sesuai, 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 dan tidak sesuai saat ini. Di sini, karena data yang diperoleh sedikit, saya mendapatkan data kriteria klas kesesuaian lahan dari internet. Jadi kita bisa lihat dari kemirahannya serta erosinya, karena kita hanya memiliki data minim, yaitu klas daran serta kegiatan lahan. Di sini bisa dilihat, kalau sama sesuai itu, lahannya tidak mempunyai kebatas yang berat untuk suatu pembangunan secara ustari. Kalau cukup sesuai, lahan yang mempunyai kebatas agak berat untuk suatu pembangunan yang ustari. Lalu sesuai terbatas itu mempunyai kebatas yang sangat berat, jadi dari masing-masing itu mempunyai tahapan yang berbeda. Sekian yang bisa saya sampaikan, ini ada pesan dari saya, yaitu jangan pernah berhenti untuk berbicara ilmu yang dimiliki. Karena bersama saja punya ilmu, tetapi tidak berbicara, maka tidak berbicara dengan orang lain. Kesannya, saya sangat berterima kasih dan kakum untuk semua yang berperan dalam pelajaran ini, utamanya pihak Papua Medical Center yang telah membagikan ilmu yang terbaik dan sabar kepada kami. Lalu, keinginan kedepannya, setelah kejadian ini, saya ingin membagikan ilmu-ilmu saya kepada adik-adik saya sebelumnya, jadi saya akan meminta izin kepada kepala sekolah saya untuk membagikan ilmu. Karena di dalam jurusan saya belum ada ilmu tentang penggunaan gerai ini sendiri. Sekian, om dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah atau tidak. Permisi. Oke, terima kasih Mbak Viola. Jadi presenter sesion pertamanya dua orang, sudah melakukan presentasinya dengan baik. Saya minta alam hikmat. Bisa menambahkan review, memberikan review, om hikmat. Halo, Prof. Om hikmat, monitor om. Halo, ya. Sambil menunggu Prof. Hikmat, saya ingin menambahkan bahwa apa yang menjadi tolak ukur dari presentasi ini pasti memang materi atau konten yang disampaikan ya. Sebuah pelajaran tentang apa yang dialami mulai dari basic level hingga ke... sebuah pelajaran tersebut. Halo. Terima kasih. Halo. Halo. Ya, Prof. Silakan, Prof. Ini saya lagi rapat nih sama Direkturat PJWA. Gak jauh-jauh daripada masalah drone. Jadi barusan tuh mereka setuju katanya. Ya, sebenarnya kalau setuju udah daftar aja saya bilang di pelatihan online kita. Jadi semua UPT yang di KSDA akan diminta untuk teman-temannya, apa namanya, staffnya masuk ke grup ini, masa pelatihan. Jadi materi-materi ini ya, Mi? Hah? Materi reguler kita ya? Enggak lah, suruh mereka masuk aja sama yang peserta yang lain sama aja. Gak ada, Pak. Gak ada dibedai-bedain. Ya, mestinya seperti itu ya. Kita gak membedakan asal dan siapa dia. Silakan, Prof. Tadi sudah dua orang menyampaikan presentasinya. Siapa tadi? Tjola sama siapa? Abdul Haris dengan Tjola. Ini instasinya mana, Abdul Haris? Halo, Om. Waalaikum, Om. Dari mana instasinya? Begini, Om. Dulu, tahun kemarin, Om. Saya sempat magang di Tiga KUMK LHK satu tahun. Oh, ya. Sekarang mana? Hanya karena kemarin ada untuk program pendampingan RHL, Om, di Sulawesi Selatan. Saya mendaftar. Di lewat yayasan alumni kehutanan UNHAS. Hanya, pas ini mau exchange istilahnya, Om. Ini, anggarannya dialihkan ke Corona, Om, katanya. Ada perubahan anggaran JIPA, dan akhirnya kita di ini di IPHK sebelum bekerja. Tidak apa-apa, jadi perhatian aja, nanti juga ada kompetensinya. Kalau yang Papi Allah ada yang mana? Alumni SKM atau ini, Om. Baru lulus kami. Oh, baru lulus ini? Iya. SKM mana? Menurutku hari? Kadipaten. Oh, Kadipaten. Tinggal di Kadipaten apa ya? Tinggalnya di Jawa Tengah, salah tiga. Salah tiga. Oke, baik. Saya kira gini, kalau dari sisi tampilan petai, udah baik. Sesuai dengan standar yang disarankan oleh guru sama. Tapi dari saya melihat gini, ini perlu dianalisis kembali. Dianalisis kembali, kaitannya dengan masalah-masalah kebijakan. Jadi, rekomendasi ataupun misalnya analisikan bisa lebih tajam. Saya kira ini wajar saja, karena memang waktunya yang sebentar ya. Suma satu minggu gitu ya. Jadi, nanti itu, apapun kebijakan yang terkait dengan penataan spasia, penataan keruangan, itu harus diperhatikan dengan baik. Karena yang namanya kebijakan di dalam ruang, itu tidak hanya satu. Jadi, apakah itu misalnya keutanan saja, tapi juga ada sektor yang lain. Misalnya di pertanian, di tata ruang, pekerjaan umum, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kompleksitas di dalam penataan ruang yang optimal adalah kita memadukan kebijakan-kebijakan itu. Karena kalau misalnya ruang berubah, itu fungsinya juga akan berubah. Contoh misalnya fungsinya, tata ruangnya, line cover-nya adalah hutan. Ketika dia berubah jadi pengukiman, fungsinya pasti hilang lah. Jadi, itu kenapa yang namanya tutupan lahan itu menjadi penting untuk dilakukan. Sekali perubahan tutupan lahan itu berubah, maka fungsi dan manfaat daripada ruang itu akan berubah juga. Jadi, sekali strukturnya berubah, yaudah fungsinya juga berubah. Nah, itu yang mungkin yang saya tadi lihat, ini terlalu pendalaman-pendalaman tentang berbagai macam analisis. Jadi, ruang itu tidak hanya dilihat, oh ini sawah, ini kebun, ini misalnya rumah, dan lain sebagainya. Tapi hakikat daripada kebun itu fungsinya apa? Hakikat fungsinya pengukiman itu apa? Apakah fungsi-fungsi itu juga akan membantu sistem ideologi atau keberlanjutan beraya atau enggak? Nah, ini yang penting. Jadi, mungkin bagi semua juga, tidak hanya analisis itu berdasarkan struktur ruang, tapi juga harus kita tahu, di dalam struktur ada fungsi ruang yang harus kita ungkapkan. Dan fungsi ruang itu untuk apa? Ya, untuk kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini yang sejujurnya didukung oleh fungsi-fungsi daripada ruang di dalam bentang alam atau bentang lahan itu. Saya kira itu, Om, maksudkan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Prof. Om Zul belum hadir. Om Zul, belum ya? Saya sibuk. Bersambung sebelah. Oke, kita lanjut ke presenter selanjutnya. Siapkan sudah siap. Om Abdul Sakti dengan Om Dimas Widyanata ya. Saya minta dua-duanya bersiap. Sekarang Abdul Sakti silahkan mempresentasikan. Share screennya. Siap, Om. Ya, langsung, Om. Masuk. Ya, masuk. Ada soalnya, Om. Share screen langsung, Om. Coba share screen. Oke. Sudah masuk, Om. Ya, sudah masuk. Full screen, Om. Di fullscreen, kan? Oke, Om. Ya. Oke, lanjut, Om. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil karya kami dalam pelatihan online. Nama saya Abdul Sakti, nomor APN 114, angkatan 3. Saya sekarang lagi menempuh UDI S3 di salah satu universitas di Jawa, Universitas Gajah Mada. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan pengalaman saat mengikuti pembelajaran online. Yang pertama itu adalah ilmu yang kami dapatkan sebagai peserta, itu sangat banyak peserta. Yang pertama, yang paling baik dari pelatihan ini yang kami dapatkan, itu sebagai alat perencanaan yang baik. Dimana semua informasi, data, bahan perencanaan yang akan datang. Yang kedua, peta itu memiliki syarat dan kriteria. Selanjutnya, peningkatan pengetahuan tentang uang dan alat identifikasi uang. Seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, metafas agisrof PCI geomotica, itu kita menggunakan alat itulah yang kita pakai untuk bagaimana menata pengetahuan tentang keruangan kita dan mengidentifikasi mana lahan yang terbang dan tidak terbang. Itu yang paling penting untuk ilmu maupun membagikan ilmu dengan sikap iklan. Ini yang paling mendasar bagi kami, yang kami dapatkan dalam pelatihan ini. Yang kedua adalah ketampilan. Keterampilan yang didapat dalam pelatihan ini adalah mendapatkan pengetahuan tentang pengambilan data, menggunakan drone, menggunakan analisis, menggunakan software. Habis itu meningkatkan ketampilan membuat peta yang tadinya kami hanya membuat peta dengan keterangan ini ya, keterangan saja sebagai atribut peta. Ternyata peta itu dengan adanya perencanaan yang baik, kita bisa menghasilkan data-data lain, seperti tabel, grafik, dan lain-lain. Selanjutnya, pengalaman kendala dan hambatan dalam melakukan pelatihan ini, itu melalui proses running dari sebuah proses awal data yang kami dapatkan dari. Kebetulan saya dapat data dari Putu Adi, yang lugu tengah, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang kami berterapat kali, yang telah dijelaskan ke makala sebelumnya, yang tadi siang, itu kami juga akan terhampat pada itu. Yang kedua, pengawal mau di level 1, itu level 2, kami itu baru merabah-rabah pada software yang baru, seperti Arktisof, SDSI, Agil Matika, itu. Selanjutnya, yang keempat itu adalah, bagi kami adalah jejaring. Jejaring ini adalah bagaimana kita bertemu dengan guru-guru yang memiliki ilmu, dan memberikan kepada kami secara ikhlas. Yang kedua, bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, yang berbagi pengalaman, berdiskusi, dan sharing pengetahuan. Selanjutnya, mungkin pengalaman kami secara ringkas itu kami sampaikan. Selanjutnya, adalah foto hasil pada basic pertama, itu adalah foto udara kantor gubernur Papua Barat, yang informasi yang bisa kami tampilkan di sini dalam sebuah data sebagai alat perencana, yaitu panjang keliling dari sebuah areal wilayah kantor gubernur itu, ada 936, yang terdiri dari garis titik yang kita sebut dalam peta ini adalah pal batas, habis itu luas keseluruhan, luas gedung terbangun, luas taman, namun dalam penyajian data ini ada relevansi sekitar 1,2 hektare, 1,5 hektare, yang kami tidak identifikasi sejauh terbaru, karena kami memiliki informasi yang kurang. Jadi, yang memahaman kami dari penataan ruang, oh ternyata ini ruang-ruang yang ada ini bisa direncanakan sesuai dengan data-data yang ada. Selanjutnya, kami disuruh tugas kedua itu adalah foto udara dan membuat kontur. Ini memberikan gambaran bahwa kontur ini adalah gambaran relif permukaan bumi, yang kita dapat menjadikan sebuah gandasan untuk melakukan perencanaan, di mana setiap tingkatan relif permukaan bumi itu kita bisa ketahui dengan kontur. Jadi, dalam hasil analisis kami, interval kontur itu satu meter, tinggi selanjutnya, ada foto udara, kontur, penutupan lahan, dan kelaringan. Mungkin tahapan penempatan foto udara dan kontur sama persis dengan terlakuan pada tingkat basic, yang saya fokuskan pada di kelas penutupan lahan. Ini dari analisis kelas penutupan lahan, yang dikatakan peta sebagai bahan alat perencana yang baik, itu adalah menyediakan data-data dan informasi apa sih sebenarnya ruang-ruang itu yang terisi. Artinya bahwa dari sebuah perencanaan, atau dari sebuah peta yang dihasilkan, itu tanya tutupan lahan hutan. Itu sebagai bagaimana kondisi ketutupan lahan hutan dengan keberadaan permukaan yang ada. Selanjutnya, bagaimana kondisi demak beluka, lahan pekarangan, yang kami dapatkan dari hasil analisis kami, itu luas di area luwuk. Pesabang ini, itu didominasi oleh selaya berhutan. Artinya bahwa, artinya bahwa, bangunan hutan itu memiliki komposisi ruang tidak terbangun, atau kawasan perlindungan yang baik, untuk penyangga wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi, selanjutnya ada demak beluka, artinya bahwa, kawasan hutan yang sudah terbuka, dan ditemui oleh, ini juga sebaiknya dimanfaatkan untuk apa. Itu nanti kita akan bahas di aduan tiga. Selanjutnya, belas lering. Belas lering di sini adalah memberikan gambaran kepada kita beberapa besar relief study, relief permukaan bumi. untuk melihat kondisi yang terbuka. Jadi, dalam hasil analisis kami, itu data itu sekitar keluasannya tiga hektare lebih, landai itu dua hektare lebih, kuram itu dua hektare lebih, satu hektare, agak curam itu dengan sangat curam itu sangat mengini. Artinya dikenal bahwa kondisi lahan yang sangat curam itu kecil sekali di wilayah ini. Jadi, wilayah ini antara 0 sampai sekitaran 40 derajat tingkat keleringannya. Selanjutnya, di Advan 2, kita ditugaskan untuk mengidentifikasi kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Dari peta ini, kami mengidentifikasi kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun berdasarkan overlay data tertupan lahan. Kemudian, kita melihat lokasi-lokasi mana yang sudah terbangun dan lokasi-lokasi mana yang belum terbangun. Dari hasil analisis kami, lokasi terbangun itu hanya terdapat 1,75% sedangkan tidak terbangun itu 6,42%. Artinya bahwa 6,42 hektare atau 78,18% artinya bahwa dengan adanya luas terbangun dan luas tidak terbangun, kita akan melihat kondisi apakah wilayah terbangun ini sesuai dengan tidak sesuai berdasarkan data yang kita miliki. Ketika kita memiliki misalnya pada kesempatan ini kami memiliki data kontrol. berdasarkan pitalia kontrol, apakah ruang-ruang yang sudah terbangun ini sudah sesuai dengan kondisi kontrol atau tidak. Selanjutnya, kami buat keperlanjutan ruang di mana kami mengklasifikasikan ini berdasarkan of the way keleringan dengan tutupan ruang terbangun dengan tidak terbangun tadi. Artinya bahwa ketika dia ruang terbangun dengan keleringan 25-45% karena di data karena di data tadi luasannya 45% di atas itu mencapai 0,01 itu sangat spesial sekali dan posisinya berada di atas di utara kota. jadi yang kami menjadikan dasar untuk sesuai berdasarkan keterlanjutan pembangunan ruang itu berdasarkan keleringan 25% sampai 45% artinya kondisi curam. Kenapa dalam kondisi curam? Karena kondisi curam akan menyebabkan bencana alam yang akan berdampak pada area terbangun. Ini akan berlalu dilakukan rencana lain supaya bagaimana ruang terbangun ini bisa terlindungi ketika ada rencana itu. Maka penting untuk dilakukan kajian perencanaan. Satu menit lagi Om. Kajian perencanaan yang kami lakukan adalah kawasan yang tadinya adalah tidak sesuai maka kita buat kawasan perlindungan di belakangnya yang memiliki keleringan di atas 25% sampai 45% tadi. Sehingga dengan kawasan perlindungan itu bisa menjaga kondisi ekologi yang tadi yang kami khawatirkan di sebelumnya. selanjutnya ada namanya kawasan bermain. Artinya bahwa kawasan bermain pemanfaatan ruang yang tadinya semak belukar yang memiliki keleringan 0 sampai 8 itu bisa dimanfaatkan untuk taman bermain anak atau keluarga atau apa itu kami klasifikasi. Selanjutnya jalan itu juga kami perbaikan jalan. Selanjutnya terakhir menutup kesan dan kesan dalam pelatihan ini adalah agar ke depannya kegiatan ini telur dilanjutkan dan silaturahmi kita tetap terjaga agar ilmu yang bermanfaat ini yang diberikan secara ilas kepada kami kami bisa saling berbagi dan mengembangkan secara selanjutnya kesan yang kedua adalah kegiatan ini banyak sekali memberikan kami informasi dan ilmu yang bermanfaat dan kami akan kembangkan dan ikhlas untuk membagikan kepada semua kami agar ke depannya diskusi-diskusi dan seluruh ini kami ini terus berjalan secara nasional secara menyeluruh baik di kelas satu apa namanya angkatan satu angkatan dua dan angkatan seterusnya sebagai persyataan memiliki latihan basic sampai aturan dua ini bertanggung jawab untuk membagikan ilmu dan kemampuan yang saya miliki untuk secara ikhlas kepada orang yang membutuhkan terakhir ucapan terima kasih saya kepada kepala sekolah Prof. Hikmat Andan guru kelas Jultikal guru BP Muhammad Bahrun wali kelas Anton Chandra dan semua teman-teman yang tidak bisa kami subuhkan satu-satu akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan karena saya sebagaimana saya kembalikan ke Om Bahrun sebagai moderator terima kasih Om oke terima kasih Om Abdul Sakti silakan presenter berikutnya bisa melanjutkan presentasinya Om Dimas Om Dimas cek soundnya Om halo halo ya bagus oke silakan presentasi powerpointnya disajikan ya lanjut Tom 10 menit ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Dimas Yudian Akta nomor Aksian 42 angkatan 3 ingin mempresentasikan hasil dari pelatihan penyataan menggunakan teknologi drone untuk pengalaman selama proses pembelajaran pertama yaitu sistem pembelajaran baru dimana disini kami belajar menggunakan video tutorial dari youtube yang saya sendiri sebagai mahasiswa sebelumnya belajar langsung secara langsung dari dosen atau dari kawan-kawan ini memang benar-benar sistem pembelajaran baru yang kedua saya pribadi disini menggunakan software baru dimana saya benar-benar pertama kali menggunakan software idsoft geometrika itu benar-benar baru dan lingkungan baru dimana dalam apom pelajaran saya selama ini hanya belajar bersama rekan-rekan mahasiswa yang sangkatan dimana disini kami dimana saya mendapatkan lingkungan baru ada yang sudah sarjana ataupun sudah bekerja dan sikap persepsi baru dimana dalam pembelajaran sering kali saat saya pribadi tidak tahu langsung bertanya kepada guru atau raka tingkat atau teman tapi disini saya belajar untuk lebih membaca dan mempelajari terlebih dahulu sebelum bertanya untuk kendala itu kota terbatas dimana untuk mendownload tutorial itu benar-benar terbatas kota apalagi selama COVID-19 ini saya biasa menggunakan wifi di kampus alhamdulillah kemarin sempat bisa untuk ke kampus untuk mendownload beberapa tutorialnya dulu yang kedua adalah kendalanya adalah deadline yang singkat dimana tugas itu hanya diberikan waktu satu minggu dimana di kampus pribadi saya itu tugas itu memiliki deadline yang lumayan longgar terus banyak tugas lain dimana tugas-tugas dari pelaturan ini juga kebetul sama tugas-tugas yang ada di kampus jadi untuk solusi saya mengatasi hal ini adalah mengatur jadwal kapan dimana saya mengerjakan tugas-tugas dan kapan dimana saya mengerjakan tugas di kampus untuk kendala berikutnya adalah orang memahami tutorial sering kali sering kali saya gagal dalam mengerjakan apalagi dalam tahap filtering DSM ke DTM itu ada yang di slot bergaris itu solusi saya adalah dengan cara untuk menonton berkali-kali oke untuk peta hasil di kelas basic ini adalah peta kota udara wilayah Antor Berlur Provinsi Papua Barat dimana informasi yang bisa didapatkan disini adalah koordinat lokasi koordinat lokasi ini bisa didapatkan dari poin-poin yang sudah kita tentukan dan koordinat ini bisa kita lihat secara UTM maupun informasi yang bisa didapatkan adalah panjang jarak antara batas itu kita tentukan dimana kita ingin identifikasi suatu lokasi kemudian informasi yang bisa kita dapatkan adalah luas area luas area adalah hasil dari suatu tempat yang kita identifikasi luas yang kita tahu adalah berupa hektare dimana gedung utama kantor gubernur seluas 1 hektare halaman depan kantor gubernur seluas 0,87 hektare terus informasi yang kedua adalah kenapa kan lokasi dari atas ini menggunakan drone drone DJI Movic 2 Pro yang tanda pengambilannya adalah 12 April 2020 dengan ditinggian 150 meter terus untuk informasi kedua yang kita dapatkan adalah lokasi area pada campupan yang lebih luas yaitu kita lihat ada insert peta dimana kita tahu lokasi ini untuk daerah yang kita lebih luas terus kita mengetahui informasi sumber foto sumber foto ini diambil dari mana foto ini diambil dari drone terus ada peta kedua yaitu peta kontur peta kontur informasinya sama seperti peta sebelumnya ada tambahan yaitu adalah peta topografi topografi di sini ada ketinggian muka bumi bisa kita lihat di sini ketinggiannya ada yang sampai 110 meter dari permukaan laut untuk peta ke selanjutnya itu ada peta di kelas Advan 1 sama untuk pada peta basic yaitu peta peta foto udara cuma di sini lokasinya di lokasi Desa Benua Kecamatan Pasar Belangkong Kabupaten Pasar untuk informasinya sama seperti sebelumnya dan untuk peta ini peta drone ini diambil oleh salah satu kawan yaitu Muhajirin dan untuk peta kedua adalah yang sama juga seperti kelas basic yaitu peta kontur di sini konturnya ada yang minus karena memang ini di bawah bukaan laut yaitu pada kontur di bagian sungainya terus ada peta baru yaitu peta tutupan lahan di sini ada informasi baru yang didapat yaitu tutupan lahan dimana ada bantaran sungai seluas 0,4 hektare ada lahan kosong seluas 1,71 hektare ada RTS 1 5,35 hektare RTS 2 0,49 hektare ada rumah warga 1,34 hektare sungai 1,63 hektare untuk presentasinya juga kita mengetahuinya dari luas itu terus untuk peta selanjutnya yaitu peta kelerengan informasi kelerengan yang didapat di lokasi ini yaitu dari datar sampai curang untuk yang kelas kelereng datar itu seluas 9,947 hektare yang landai 0,581 hektare yang agak curang 0,261 hektare curang 0,049 hektare dan sangat curang 0,001 hektare untuk peta selanjutnya adalah peta belum terbangun ini adalah peta di advance 2 yaitu peta terbangun dan belum terbangun dimana kita mengetahui di peta ini mana daerah yang terbangun oleh permukiman maupun yang masih belum terbangun untuk area terbangun disini ada 4,36 hektare dan belum terbangun 6,28 hektare untuk peta selanjutnya adalah peta keterlanjuran ruang dimana kita disini menentukan sesuai atau tidak sesuainya untuk sesuai atau tidak sesuainya pertama diidentifikasi berdasarkan kelas reng untuk kelas reng yang saya dapatkan disini dari Verda Verda nomor kebupaten pasir nomor 4 tahun 2016 tentang kelerengan itu yang oleh BSN untuk kelerengan di bawah di bawah 15% itu sesuai semua dan berhubung disini kelerengan semuanya di bawah 15% jadi peta disini adalah sesuai semua tapi saya coba identifikasi lagi menurut Verda nomor nomor 4 tahun 2016 tentang gedung bangunan pasal 30 air tempat yaitu untuk lebar jalan atau sungai yang kurang dari 5 meter itu memiliki garis padan bangunan yaitu 2,5 meter dari tepi jalan jadi ada daerah-daerah yang tidak sesuai seperti ada beberapa rumah yang memang jaraknya itu tidak sampai 2,5 meter setelah jalan tidak sesuai dengan Verda kabupaten pasir ter sendiri dan juga bantaran sungainya itu tidak memiliki sepadan dari sungai sejarah 2,5 meter menurut Verda jadi untuk perencanaannya untuk sungai tetap akan dijadikan sungai dan tidak ada pelebaran untuk bantaran sungai tetap akan dilakukan perawatan bantaran sungai sedangkan permukiman permukiman akan dilakukan rehabilitasi permukiman di mana permukiman yang awal tidak memiliki garis sempadan jalan itu diharapkan memiliki memiliki lahan terbuka hijau yaitu 35% dari bangunan itu harus memiliki RTH menurut pasal 36 dari Perda itu sendiri untuk ruang terbuka hijau tetap akan direncanakan sebagai ruang terbuka hijau perawatan jalan tentu akan dilakukan perawatan jalan ada dilakukan pengespalan pada jalan-jalan setapak yang masih belum diaspal seperti jalan-jalan antar permukiman dan itu adalah presentasi dari saya untuk menutup untuk pesan saya terhadap pelatih ini terus berlanjut karena pelatih ini benar-benar bermanfaat buat kelengkauan yang ingin mengikuti pelatih tidak bisa karena terkendala COVID dan untuk kesan saya benar-benar kagum pada pengajar-pengajar karena memberikan pelatihan ini secara gratis dan juga pengen juga keinginan saya yaitu ingin lebih menjadi guru dimana guru-guru disini benar-benar hebat memiliki kesabaran dan ikhlasan saya ingin seperti mereka dan lebih seperti mereka terdepannya supaya guru-guru bangga terhadap saya dan ada pertanyaan di template presentasi yang diberikan apakah sanggup berpobitman saya mengatakan saya sanggup berpobitman dan menyebarluaskan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh secara ikhlas sekian presentasi dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih sudah menyampaikan presentasi dengan baik ini saya melihatnya sudah mulai tertata ya nantinya saya mendapat kesan bahwa sekarang sudah mulai mendapat persepsi bahwa apa yang dilakukan ini sebenarnya ada tujuan tugas yang dilakukan yaitu kesadaran tentang sebuah kesedarsan spasial bagaimana melihat sebuah ruang bukan hanya sekedar dua dimensi peta itu bukan hanya sebuah lembar kertas yang berisikan keterangan dan notasi tapi lebih dari itu konten yang ada dalam peta ini bisa menyajikan banyak hal tergantung dari kebutuhan dan tingkat kedalaman kita masing-masingnya itu yang sudah saya perhatikan sudah mulai muncul saya cuma kepingin tahu aja dari kawan-kawan ini dengan apa yang sudah dimiliki ini berani gak artinya menyampaikan baik itu secara formal kita buat nama kanannya itu pelatihan atau sekedar workshop atau segera mengajak melihat apa yang sudah disampaikan atau sudah dijadikan kemampuan di kawan-kawannya bisa disajikan ke orang lain bukannya promosi tapi ya sampaikan bahwa ini adalah suatu pemahaman yang berbeda tentang suatu yang biasanya hanya disebut sebuah peta gimana Pak Dimas bisa jawab dulu selanjutnya silakan terima kasih terima kasih untuk saya pribadi untuk berani menyampaikan pendapat ini untuk dari saya sendiri masih mahasiswa kalau menyampaikan pendapat ini kepada dosen dalam diskusi kelas saya berani tapi untuk umum saya membutuhkan gelar dulu sepertinya untuk mendapatkan percayaan dari masyarakat umum nah ini yang saya mau garis bawahi saat ini kamu butuh gelar itu buat apa? kapan? apakah nunggu sampai dapat gelar apa sampai kamu mempunyai kompetensi? karena kelas online ini yang utama adalah sebuah kompetensi bukan kompetisi atau sebuah gelar kita gak pernah kasih gelar jangan nunggu sampai ini nanti berang pinter saya belum bisa ya sampaikan apa yang kita punya saat ini mulailah contohnya karena gampang buat kajian atau kajian wilayah di sekitar aja gak usah jauh-jauh entah itu di kampus atau di lingkungan kita tempat tinggal sampaikan dengan cara yang sudah kamu pahami apa itu tutupan lahan bahasanya bukan tutupan lahan tapi bahwa disitu terjadi sesuatu bahwa ini menyampaikan sesuatu gitu gitu ya Dimas ya siap Pak jadi jangan nunggu jangan nunggu nanti aja deh kelas 4 atau kelas 6 nanti kalau saya punya gelar nanti aja tulnya gelar gak punya kompetensinya buat apa oke satunya lagi tadi siapa Abdul Sakti ya gimana om terima kasih om waktunya kalau saya saya sudah tanya om ternyata dari data drone ini bisa mengukur tinggi pohon dengan menggunakan kolkometre dan insya Allah ini saya coba aplikasikan untuk memproyeksi volume area lahan volume kebakan kayu yang ada di lokasi saya untuk estimasi membantu mungkin KPH atau membantu HTR atau hutan tanaman rakyat yang rencana sudah kami atur video-nya ini di Biamis insya Allah setelah COVID pandemi COVID ini kami membagi jenis-jenis hutan rakyat itu jenis-jenis apa saja mungkin dengan aplikasi drone ini sangat membantu kami yang selanjutnya kami bisa dengan bantuan informasi dari hubungan telas itu ternyata bisa dengan drone ini bisa mengetahui tinggi pohon mungkin pemikiran kami kami akan membuat model untuk mengestimasi tinggi luasan tutupan tajuk terhadap volume lokasi berdasarkan tadi analisis tinggi sama diameter itu yang akan kami konversi dalam bentuk model mungkin itu Om yang kami kebetulan ada proyek yang sementara berjalan mungkin itu saja Om oke maksud saya begini Om tadi kan rencananya Om untuk melakukannya tapi buat saya adalah eksekusinya Om jadi buat hal yang praktis karena wacana tanpa eksekusi akan jadi mimpi tapi kalau mimpi di eksekusi itu akan jadi sesuatu gitu kira-kira Om ya iya Om ini ini Om ijiamis ini sudah mau jalan hanya kendala pandemi ini Om ya ya tapi jalan kita aplikasikan ya ya jangan menunggu mumpul pada waktu ya ijiamis iya iya Om iya Om makasih Om oke terima kasih Prof Hikmat kurangkali mau ada yang ditambahkan Prof Halo Om Hikmat masih meeting ya gimana gimana ya barangkala ada yang mau ditambahkan Prof atau saya lanjutkan ke sesi berikutnya saya om dimana di dinas dimana kebetulan teman di ciamis eh gimana gimana teman teman di ciamis teman sekolah teman sekolah di ciamis minta temani ada pemetaan ini Om hutan rakyat Om kira kamu orang ciamis bukan bukan Om saya orang kendali Om teman sekolah Om mukanya mukanya tadi nyimung nyimung ciamis ya apa betul tuh ciamis di daerah mana yang dijadiin hutan rakyat sama dia baik Om jadi itu ada yang tadi yang mengkritik nunggu gelar apa gelar apa Amdimas itu eh kamu nunggu gelar apa ya Amdimas mana Amdimas kamu kuliah dimana iya pak masih meser 6 kuliah di Universitas Lampung-Mahkorat pro di ilmu kelautan pak oh ilmu kelautan kalau mau gelar saya ada tuh ada 6 gelar profesional saya sama gelar akademik mau diambil sama kamu boleh ada 6 gelar akademik semua profesi saya punya tapi gak saya di di KTP gak pernah pakai nama gelar nama orang tua aja kasih jadi gelar itu buat apa sih sebetulnya kalau kita gak punya kompetensi gitu gelar itu boleh gitu kan tapi ya apa namanya orang itu gak gak lihat gelar kayak kamu bisa lulus tuh di kelautan di S1 coba kamu masuk ke mana tuh ke pegadaian laku gak kenapa laku tuh ya yang laku itu adalah kompetensinya gitu kompetensinya kamu dimana-mana ini adalah bagian dari kompetensimu kamu lulus itu tampilin tuh yang ijazah basic S1 S2 cepat insya Allah kamu dapat kerja itu mahasiswa saya juga sama gitu karena ini covid biasanya saya kasih sertifikasi sertifikasi penerbangan penerbangan pilot drone ketika dia dapat dia dapat lebih cepat gitunya jadi masalahnya dia ijazah tuh banyak banyak gitu yang dirukau apa aja bisa kok orang kuliahan kayak begitu kan tapi yang penting itu kalau misalnya gelar semakin gelar panjang itu bukan yang dilihat tuh bukan gelatnya itu kan nilai kompetensinya itu yang harus diingat ya jadi apa ya lihat KTP saya KTP saya itu gak pernah pakai gelar kalau dimasukin juga gak cukup untuk kegiatan akademik baru saya pakai semuanya jadi jangan terjebak dengan gelar jangan terjebak dengan apa yang penting kamu bisa kompetensi gitu kan nah itu kalau yang namanya ijazah itu kan hanya administratif aja bahwa kamu menyesuaikan kuliah disitu gitu kan istilahnya kuliah sarjana kamu dapat ijazah sarjana dan lain sebagainya terus yang itu yang menarik yang tadi gimana kamu bisa input tinggi pohon diajarin gak sarjana gimana yang mau DCA ya terus aktif gimana gimana saya sempat tanya Om Zul ya gimana selisih DTM sama DSM pada penanyaan ini masih belajar juga karena baru dapat baru dapat kemarin ilmunya jadi baru otak-atik juga belajar mungkin bisa dibimbing bisa dibimbing itu kan di basic itu kamu kan edvan dua edvan dua udah lancar mengukur tinggi objek dengan nurunin aja DTM dikulangi dengan DSM dan DTM iya itu udah waktu di basic ilmunya iya om ini masih memperlancar om biar datanya bisa akurat om akurat sehingga minima sama karena tergantung pada data kamu ngambil kalau misalnya datanya pakai drone-nya kacau ya kacau lah aslinya kan yang harus dia pertimbangkan menanerbangin drone baru sekali om sekali deg-degan gak iya dek-dekan om dek-dekan om soalnya bukan milik sendiri soalnya bukan milik sendiri om punya siapa milik jaman om milik jaman om tapi selamat jaman sekolah selamat alhamdulillah 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 dibimbing om makanya kalau selamat kamu terbangin lagi yang penting jangan jangan baliknya ke warung kopi tuh saya pernah ngelatih drone dia nyung sepulah om ke warung kopi di lapangan dia gak stress kontrolnya itu masuk ke warung kopi yang pinggir jalan itu makanya kalau latihan drone sekali kamu bisa balik lagi dengan selamat terbangin lagi kamu jangan dibiarin ya deg iya om iya om iya om harus berani iya om harus berani kalau gak berani ya ngapain lah kamu punya sertifikat sertifikat itu kan kamu punya kompetensi ya kan menerapkan kompetensi itu harus berani berani mengajarkan berani mengamalkan berani siapa ya gak siap om ya oke om aduh om yang penting kamu punya keberanian semuanya untuk menjalankan ilmumu ilmumu itu gak bakalan apa-apa kalau kamu gak punya keberanian ya gak gitu kan jangan sampai kebaikan itu kalah karena kita gak punya keberanian dengan kejelekan gitu kan ini kan masalah kebaikan kamu bisa berani gak bisa nunggu-nunggu gelar gitu kan kayak zaman kolonia lagi nunggu gelar ya gak oke om terima kasih ya terima kasih jadi kita garis bawahi ya bahwa kompetensi itu bukan anugerah tapi kompetensi itu lahir dari komitmen kita dan melatih ulang sehingga practice makes perfect ya percuma kompetensi kalau itu hanya sebatas gelar kita lanjut ya ke persen berikutnya yaitu Om Luki Valentino dan Laude Rohiman sudah siap dua-duanya ya silahkan Om Luki ya 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 langsung presentasi di share sudah kelihatan Om oke full screen ya langsung saja Assalamualaikum Wr. Wb dan selamat malam untuk kita semua pertama-tama perkenalkan nama saya Luki Valentino asal saya dari Kota Makassar Sulawesi Salatan nomor asen saya 104 saya dari angkatan 3 sekarang saya adalah seorang mahasiswa semester 2 di salah satu universitas di Kota Makassar tepatnya di Universitas Sasanudin langsung saja yang pertama pengalaman yang boleh saya dapatkan selama proses pembelajaran yaitu fakultas apa di ulhas fakultas kehutanan Om saya lanjutkan pengalaman saya selama proses pembelajaran yang boleh saya dapatkan yang pertama bertambahnya ilmu mengenai pemetaan yang kedua dapat mengikuti pelatihan pemetaan ini secara gratis dapat mengetahui teknik pengelolaan peta pada aplikasi dapat mengetahui cara mengunduh citra mengetahui pembuatan peta kontur serta ilmu baru mengenai pengelolaan di Microsoft Excel saya juga mendapatkan ilmu dengan ilmu mengetahui tutorial perbaikan error topologi mengetahui pembuatan peta kelas lereng dan keteranjuran dan kesesuaian ruang juga dalam pengalaman baru pengelolaan di atributable serta yang terakhir bertemu dan saling bertukar ilmu dengan orang-orang baru selanjutnya kendala dan hambatan yang boleh saya rasakan selama proses pelatihan ini yang pertama dalam basic level saya mendapatkan kendala yaitu berupa untuk saya yang agak sulit terhubung dengan wifi yang kedua kesulitan dalam mengunduh bahan latihan dan aplikasi serta kendala dalam menyambungkan titik poligon akhir dan awal hal yang boleh saya lakukan untuk mengatasinya yang tentunya yaitu memperbaiki laptop saya serta mengunduh data latihan melalui ponsel serta menyimak ulang video materi dan diskusi grup whatsapp kendala dan hambatan yang boleh saya rasakan di kelas advance 1 yaitu poligon mengalami tumpang tindih serta bingung memperbaiki variasi kemeringan lahan kendala pribadi yang boleh saya rasakan juga adaptor laptop saya ini tidak berfungsi cara saya mengatasi kendala dan hambatan tersebut yaitu menyimak ulang video yang diberikan serta meminjam sementara adaptor teman disini saya meminjam adaptor teman untuk memperlancar saya dalam pembuatan peta yang ketiga kendala dan hambatan saya di kelas advance 2 yaitu sempat merasa kesulitan dalam membedakan peta keterlanjuran dan kesesuaian ruang secara saya mengatasinya dengan menyimak ulang video pembukaan kelas yang telah diberikan langsung saja ke dalam peta hasil yang pertama dalam kelas basic level terdapat peta foto udara foto udara adalah peta foto yang didapat dari survei udara yaitu melakukan pemotretan lewat udara pada daerah tertentu dengan aturan fotogrametris tertentu dari peta ini saya mendapatkan informasi berupa jarak luas dan titik koordinat dari objek-objek yang ada di peta mengetahui kondisi suatu lingkungan menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat manfaatnya yang bisa didapatkan dalam foto udara ini adalah untuk pencanaan penggunaan tanah penampakan wilayah penampakan petahan keperluan peta tematik identifikasi hutan dan lain sebagainya proses pengelolaannya yang pertama adalah persiapan wahana software hardware pilot serta pengelolaan data melalui aplikasi Fastone Photo Rehacer dan Agisoc Photo Scan serta dilakukan pengelolaan melalui AirMap atau Ergis hingga pada tahap lewat peta selanjutnya peta kontur peta kontur adalah jenis peta yang menggunakan garis kontur untuk menggambarkan ketinggian suatu tempat di permukaan bumi kontur di sini memberikan informasi relief baik secara relatif maupun secara absolut peta kontur ini menyajikan informasi mengenai keadaan permukaan tanah di suatu tempat yang berfungsi untuk memperlihatkan naik turunnya keadaan tanah proses pengelolaannya yaitu merubah data DSM ke DTM dengan menghilangkan seluruh objek di atas permukaan tanah yang menggunakan aplikasi PCI geometrika selanjutnya data yang sudah dipangkas atau di input di dalam AirMap dan pada tahap untuk memunculkan kontur hingga pada tahap menghitung luasan dan lewat peta selanjutnya pada peta tutupan lahan di kelas FN1 peta tutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan arti lewat tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam atau bentang buatan penutupan lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi selanjutnya peta tutupan lahan ini mempunyai fungsi seperti mengetahui dinamika suatu perkembangan objek yang diteliti perencanaan dan pengembang daerah atau untuk menentukan banyaknya suatu wilayah baik itu hutan lahan basah pertanian dan lain-lain proses pengolahannya berupa memasukkan data citra yang hendak diklasifikasikan tutupan lahannya membuat poligon batasan terluar kat poligon menjadi bagian yang sesuai tutupan lahan dan klasifikasinya dan melakukan uji topologi di sini uji topologi mempunyai fungsi yaitu untuk melihat adanya gap atau tumpang tinggi dari poligon yang dibuat selanjutnya adalah menghitung luasan hingga tahap layout peta tidak lupa peta saya ini berada di lokasi Tanto Rektorat Universitas Tadulako Palu Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya adalah peta kelas lereng peta kelas lereng adalah peta yang membuat informasi tentang kelas-kelas lereng lapangan mulai dari datar landai agak curam dan curam bahkan sangat curam yang dimana ini merupakan kenampakan permukaan alam yang dimana disebabkan oleh adanya beda tinggi dua tempat tersebut dengan dibandingkan jarak lurus mendatar hingga diperoleh besarnya keleringan fungsi dari peta kelas lereng ini adalah untuk menentukan kelas kemeringan lapangan mengetahui persentase kemeringan lapangan dan fungsi kawasan lapangan proses pengelolaannya itu yaitu berupa yang pertama dilakukan input data dem selanjutnya di ekstrak by mask selanjutnya dilakukan project raster disini output koordinat sistem yang saya gunakan saya ubah menjadi zona 50S kemudian dilakukan membuat slope dan mengklasifikasikannya menjadi datar landai agak curam curam dan sangat curam kemudian saya melakukan raster to polygon yaitu melakukan konversi ke data vektor yang sebelumnya adalah raster selanjutnya saya menghitung luasan dan layout peta selanjutnya adalah peta terbangun dan tidak terbangun pada kelas advance 2 peta terbangun adalah peta yang dimana dalamnya membuat informasi keadaan suatu kawasan yang telah mengalami intervensi manusia yaitu terbangun maupun yang belum terbangun peta ini dapat digunakan menjadi acuan rencana pengalaman berkelanjutan atau pengalokasian kebentuk yang baru dari peta tutupan lahan kemudian diturunkan menjadi peta areal terbangun dan tidak terbangun proses pengolahannya data tutupan lahan yang diturunkan kemudian dilakukan bagian data tutupan lahan terbangun dan tidak terbangun yang selanjutnya dilakukan proses menghitung luasan dan persentasenya sampai pada tahap lewat peta kemudian peta keterlanjuran ruang peta keterlanjuran ruang ini memuat informasi mengenai kawasan yang dianalisis sesuai dengan penggunaan ruangnya informasi sebelumnya yang didapatkan pada peta areal terbangun selanjutnya diolah sesuai dengan fungsi kawasan masing-masing baik itu sesuai atau tidak sesuai PT ini menggambarkan kondisi di lapangan dengan perencanaan penataan ruang sudah sesuai atau belum sesuai dan tentunya memperhatikan faktor-faktor kondisi kelas lereng tutupan lahan serta pengembangan wilayahnya proses pengelahannya berupa input data kawasan terbangun dan tidak terbangun melakukan analisis kesesuaian penggunaan ruang menghitung luas kawasan hingga pada tahap terakhir yaitu lewat peta yang terakhir adalah peta kesesuaian ruang peta kesesuaian ruang memiliki fungsi sebagai alat dari rekomendasi keterlanjuran ruang baik berupa kawasan yang belum terbangun maupun yang telah terbangun tujuan analisis ini untuk menguji apakah pembangunan pada areal terbangun sudah sesuai dalam kaidah berlaku atau belum dalam peta ini menggunakan peta tutupan lahan peta indikatif areal terbangun dan belum terbangun dan peta slope atau kelas lereng proses pengelahannya yang pertama proses penggambungan atau union penambahan atribut luas melakukan identifikasi data penentuan rencana keberlanjutan untuk area terbangun dan belum terbangun penghitungan luasan dan persentase hingga pada lewat peta di sini dalam PT ini saya merekomendasikan pada rencana pemeliharaan bangunan pemeliharaan jalan dan tempat parkir serta rencana pada taman hijau kampus penutup dari saya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta semua pihak yang boleh membantu serta menjalin relasi yang baik serta terima kasih bimbingan oleh para guru pembimbing om kepala sekolah profikmat tendan guru utama om sulfikar merdiadi wali kelas om anton chandra guru BP om Muhammad Baharun serta seluruh rekan-rekan Indonesia Mapping Center kesan yang boleh saya dapatkan yaitu pelatihan ini sangat mengaju saya secara pribadi untuk tidak menyerah apabila saya melakukan sesuatu tentunya pelatihan ini sangat bermanfaat untuk kita semua dari berbagai kalangan yang ingin belajar ataupun ingin memantapkan ilmu penggotaan harapan dari saya kiranya apa yang boleh saya dapatkan kemarin dan hari ini dapat menjadikan saya lebih baik lagi secara pribadi serta saya berharap dapat mengamalkan ilmu ini serta membagikannya dengan ikhlas demikian presentasi dari saya apabila ada salah kata mohon dimaafkan terima kasih dan selamat malam budi enggak tahu batasnya itu oke terima kasih selanjutnya silahkan om lawode rohiman lanjutkan pasantasi terima kasih selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terdengar suara saya om dan slide nya oke lanjut om oke belumnya saya perkenalkan nama saya lawode rohiman usia 25 tahun asal dari kendari, tapi domisili sekarang di Makassar, profesi adalah NS di Kementerian LHK Kementerian Kehutanan Jebatan saya adalah seorang fungsional surveyor pemetaan Saya berasal dari Sekolah Kehutanan Makassar Ini adalah sekilas saya Kemudian selanjutnya Hal-hal yang saya dapat di kelas basic adalah pertama mentor baru, saya ketahui bahwa banyak guru-guru hebat yang mau membimbing kami atau kita di grup ini ada Pak Profikmat dari ITB kemudian ada Pak Pangdul dari Manokwari, kemudian ada Om Bahkun, dan ada Om Anton Kemudian banyak teman-teman baru sejawat, seprofesi kemudian banyak ilmu baru yaitu case-case baru yang kita peroleh ketika diskusi dan solusi-solusi yang diberikan seperti apa dengan hal itu tambah ilmu kita Kemudian selanjutnya yaitu adalah software-software baru seperti untuk meng-convert dari DSM atau DM ke DTM seperti PCI dan font-compressed foto selanjutnya kendala yang yang saya alami pada umumnya itu saat install software masih ada beberapa kendala terkait mungkin ketidakcocokan Windows dan sebagainya tapi kita telah menikmati diskusi dan menonton tutorial-tutorial Alhamdulillah itu terselesaikan kemudian kesibukan di kontor banyaknya kesibukan Alhamdulillah masih bisa kita dicarikan waktu kemudian kemudian lagi kesibukan di rumah dan di kampus tapi Alhamdulillah bisa menyelesaikan ini adalah peta hasil di kelas basic kita ketahui bahwa kita semua di kelas basic diberikan bahan atau foto hasil drone yang berada dari yang berada di Papua yaitu areal kantor Gubernur Papua yang kemudian kita melakukan digitasi serta melakukan plotting titik-titik sebagai batas dari areal indikasi areal kawasan kantor Gubernur seperti yang kita ketahui bahwa areal kantor Gubernur Papua ini Papua Parti maksudnya berada di zona 53 bagian selatan dan kemudian jumlah fotonya 117 overlap 75% yang hasilnya menghasilkan resolusi pikselnya itu 14,8 cm per piksel yang diolah dengan RG soft dan RG serta task planner kemudian setelah itu rapota kontur yaitu dilakukan olah data dari DSM data surface model ke data detrain model atau DTM melalui GI biomatika seperti kita ketahui bahwa dari dua data ini kita bisa mengkombinasi antara data vektor dan data raster kita ketahui bahwa data spasial itu hanya ada dua sejauh ini nanti diperkembang teknologi di masa depan yaitu ada data sektor berupa titik garis dan poligon serta data raster ini adalah data yang berupa piksel yang satuannya itu berupa resolusi atau ukuran atau bisa pula ketajaman dari piksel kemudian di kelas advance alhamdulillah banyak pengalaman baru dari case-case yang didapat kemudian banyak juga ilmu-ilmu terkait dalam berbagi ilmu maupun dalam bersosialisasi antar sesama pengguna baik pengguna data maupun sesama seprofesi karena alhamdulillah dari kendala-kendala yang ada yaitu di Makassar saya berada di tepat di pinggiran kota yang merupakan daerah dekat bandara sehingga merupakan area terbatas untuk menerbangkan drone yang tidak boleh dilakukan penerbangan kemudian tapi seharusnya masih bisa mendapatkan area-area di tengah kota yang bisa menerbangkan kemudian cuaca yang terlalu menduk alhamdulillah bisa mencari waktu-waktu untuk bisa menerbangkan kemudian ini di kelas F1 alhamdulillah peta-peta dan peta kedua sistematikanya tidak jauh beda dengan sistem di basic yang saya petakan di sini adalah peta kawasan pemukiman di kantor saya sekitar kantor saya dengan menggunakan DJI Pentong yang sebelumnya di basic itu kita lihat menggunakan DJI Mavic yang kemudian perbedaannya juga yaitu adalah zonanya di Papua adalah zona 53 sedangkan di Makassar adalah zona 50 kemudian ini selanjutnya adalah peta kelas lereng serta peta tutupan lahan seperti kita ketahui bahwa peta kelas lereng ini berdasarkan SNI berbagi atas dua bisa kita menggunakan persen misalnya kita menggunakan derajat tapi di ini kan kita menggunakan persen sehingga standarnya itu terdiri atas lima kelas dari datar landai curam curam dan sangat curam karena di kawasan pemukiman Makassar ini umumnya datar semua sehingga diberikan instruksi untuk memberi dua space dua derajat per kelas sehingga diberikanlah data kelas lereng seperti ini kemudian tutupan lahan kita mendigitasi kemudian yang paling penting itu adalah sebenarnya dari setiap pengolahan data faktor kita itu yaitu pengisian atribut disitulah intinya karena meskipun kita sudah sebaik mungkin melakukan editing SHP tapi ketika kita mengapasihkan atributnya masih banyak kesalahan ini akan menyelidikan kita ketika melakukan penyajian data kemudian sebelum dipenalkan kita harus melakukan topologi error untuk melihat ada gap atau jarak yang tidak salingin yang overlap maupun yang gap jadi sehingga saya sarankan karena saya telah bergelut di Argus sejak 2009 dari 1993 sampai sekarang 2018 saya sarankan kepada teman-teman jika ingin melakukan editing poligon itu sebaiknya yang digunakan adalah kar poligon dan paling penting adalah memperhatikan kursor sampai ketika kita menggunakan kursor kita menggunakan juga poligon yang kita edit ini sangat sangat memiliki kemudian selanjutnya di kelas advance 2 yang saya peroleh itu adalah beberapa pengalaman terkait menganalisis suatu ruang kemudian lagi ilmu berbagi karena alhamdulillah sebenarnya di dalam kesatian saya di panologi kehutanan itu sering melakukan hal-hal seperti ini tapi di grup ini saya merasa masih banyak lagi ilmu-ilmu yang ternyata masih jauh dari yang saya harapkan artinya masih jauh dari yang saya punya masih banyak ilmu-ilmu yang masih belum saya punya tetapi ada di bisa saya dapatkan di grup kita ini kemudian beberapa kendalanya itu sangat seperti yang kita ketahui karena banyak kita sibukkan kita semangatnya sudah mulai kendor tambah lagi sudah masuk kebulan puasa dan segala macam tapi solusinya yaitu kita selalu membaca motivasi dari guru-guru kita pemimpin kita di grup yang selalu memotifikasi kita selalu memotifikasi sehingga kita mengcombine-nya untuk senyata sebagai ibarat sehingga kita menjadi semangat lagi sehingga kita terus lagi belajar terus lagi belajar dan terus melihat tutorial kemudian ini hasilnya adalah kita memiliki tiga peta yaitu peta area terbangun seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya bahwa peta area terbangun ini adalah area kita mengitasi area untuk lahan-lahan yang telah dilakukan pembangunan atau konstruksi oleh manusia dari zaman ini saya menekukan digitasi antara area yang telah berdiri telah-telah adanya konstruksi baik jalan maupun gedung dengan yang tidak terbangun itu masih berupa lahan kosong ataupun lahan perkarangan yang masih begitu luas kemudian dari peta ketelanjuran ini dari peta terbangun dan tidak terbangun ini kita melakukan lagi analisis selanjutnya dengan union dengan data lereng sehingga menghasilkan data ketelanjuran ruang dalam hal ini peta yang saya merah atau di bagian selatan dari peta saya itu secara visual maupun secara analisis saya lihat tidak tidak sesuai keberadaannya karena secara faktualnya di daerah kantor saya itu selalu banjir kalau hujan penyebabnya itu adalah adanya pemukiman baru yang secara kalau bisa saya ceritakan konturnya dia adalah dari garis konturnya itu menuju ada ada kanal di sebelah selatan lagi sekitar sekitar 500 meter dari area yang dipetakan jadi itu betul-betul menghampat air-air yang telah dilantiaskan di dihampaskan oleh pemukiman yang ada di bagian etara sehingga disitu saya tertarik sebagai ketidaksesuaian kemudian selanjutnya yaitu adalah perencanaan pengguna ruang dimana area-area yang belum terbangun saya melihat karena seringnya terjadi kenangan dan terjadi banjir maka salah satu upayaannya yaitu dengan membangun rencana terbuka hijau dan daerah resapan ini adalah yang tahapan-tahapan secara umum yang dapat kita yang telah kita lakukan kemarin yaitu melakukan digitasi kemudian paling penting melakukan atribut mengisi atribut dan topologi kemudian di petanjik ketelanjuan ruang melakukan ginyon kemudian melakukan analisis terkait lereng kemudian terakhir tentang peta rencana penggunaan ruang di mana kita melakukan analisis terhadap rencana peruntukan ruang yang dalam kasus ini adalah area yang belum terbangun kemudian pesan saya alhamdulillah semua berjalan lancar tambah-ambah arti ditambah lagi banyaknya bimbingan dari guru dan wali kelas atau motivasi-motivasi dari guru utama dan kepala sekolah dan tidak ada kata yang dapat kami digambarkan atas kebaikan para pengurus kelas online ini intinya kami sangat berterima kasih insya Allah Allah akan membalas semua kebaikan ini sebagai amajar kemudian kesan saya itu pengurus kelas sangat penuh komitmen dan lakukan bimbingan tegas tidak pernah kendor tidak ada toleransi terhadap aturan yang telah kita sepakati kemudian semangatnya selalu membara karena kita ketahui bahwa sulitnya itu membalas setiap chat setiap teluhan atau setiap tanggapan yang ada di grup kemudian mereka selalu profesionalisme dengan sangat konsisten kemudian yang saya menilai bahwa inilah yang diperlukan dalam membimbing ratusan orang yang ada di Indonesia ini yang penuh dengan ratusan di grup pula kemudian terakhir harapan saya semoga ilmu yang kita berikan ini sentiasa kita aplikasikan karena ilmu ini adalah ilmu praktisi yang dimana apabila kita tidak praktikan atau kita tinggalkan kita akan lupa dan kemudian yang paling penting agar ilmu kita bisa menjadi awet dan bahkan bisa bermanfaat kita harus terus melakukan sharing kepada orang lain berbagi dan terus melakukan diskusi-diskusi dan berkumpul dengan orang-orang yang self-professive kemudian terakhir semoga ada kesempatan lain yang mempertemukan kita semua cara kata face to face dan sekali lagi semoga Allah yang membalas semua kebaikan dari untuk kita demikian saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih banyak Om saya mau langsung komen ini sedikit nih Om Laude Erohiman Om dosen ya Om iya Om dosen juga saya hanya pakai TNS biasa tapi mengajar biasa mengajar adik-adik yang magang di kantor karena biasa banyak yang magang artinya kalau buat saya melihatnya sudah pantas untuk mengajarkan ke kawan-kawan lain siap Om karena yang disampaikan ini runtut dan jelas artinya apa itu yang dibutuhkan untuk sampai ke kawan-kawan yang lain informasi yang akurat tapi tepat guna tapi tepat guna ini yang kita beritahu bisa melakukannya dengan cepat dan tepat gitu Om jadi jangan ragu kalau tadi Om bilang ada peserta magang ayo bimbing mereka segera Om tunggu besok lagi jangan tunggu bulu satu minggu depan bulan depan sedikan ilmu yang sekarang ada Om punya A kasih A Om punya B kasih B Om punya C kasih C jangan nunggu sampai nanti aja deh tunggu sampai saya punya apalagi sampai tadi yang disampaikan nanti deh kalau saya sudah lulus jangan gitu Om menarik karena sudah terbiasa juga memberikan presentasi siap Om oke Om Dimas juga Om Dimas eh sorry Om Dimas lagi Om Luki halo Om Luki ya Om Luki sekarang apa ini Om ya Om sementara masih pendidikan di kedua sorry kecil kenapa sementara masih pendidikan pendidikan Om semester dua di universitas Om bidangnya apa bidang saya di Prodi Kehutanan Om oke ya jadi sama tadi seperti saya sampaikan walaupun semester dua tapi bukan nanti nunggu semester empat lalu nunggu sampai lulus karena sudah apa yang dimiliki oleh Om Luki dan apa yang dimiliki Om Laudero sama kenapa yang kita sampaikan sebetulnya kita tuntut kompetensi yang kita mau dapatkan dari kawan-kawan ini dan itu harusnya sama bahwa dari secara kualitas akan sedikit berbeda sedikit saja itu hanya sekedar masalah waktu karena memang spasial ini adalah sebuah bahasa bahasa itu butuh vocabulary vocabulary itu bisa dilahirkan kalau kita sering menggunakannya gitu Om ya saya melihatnya seperti itu jangan segan-segan dan jangan tunda bagikan ilmu ini segera siap Prof Hikmat bisa ditambahkan Prof halo Om Prof Hikmat halo Om halo silahkan ditambahkan Om presenter terakhir ini dua orang lagi terakhir ya terakhir ini Om dua orang ya baik-baik siapa tadi yang pertama itu saya Om Luki Valentino Luki Luki ya kamu masih di mana Unhas Luki mana Luki saya Om di Unhas ya di Gua Tanan semester berapa Sementara masih semester dua Om baru masuk ya iya iya itu adik kelasnya siapa ketua kelas tadi di Unhas nanti ketemu ketemu sama dia ya bilang dari saya ya namanya Prof Yusran mantan dekanmu itu sahabat saya saya sudah saya sudah kelas salamnya Prof gimana dia bilang terus gimana Nes saya sudah sampai kelas salamnya Prof pejabat dia ya iya Prof Bapak peda kebapak peda kebapak peda iya dulu sama saya sudah waktu kuliahnya itu kan cuman kalau dia jadi pejabat sekolah saya jadi guru gak apa-apa baik yang tadi siapa yang Om ya yang di BPK aman di Kenari di Makassar Makassar itu tadi gambar gantolenya gak pernah dipakai terakhir 2016 karena sejak ada drone kemudian biaya operasional juga untuk gantolenya itu lumayan mahal kemudian wilayah uang udara Makassar ini juga sangat padat karena bandaranya cukup rame jadi agak sulit meminta izin dari fasi maupun dari air no ya itu barang mahal dan resepnya tinggi ya siap kalau misalnya kalau misalnya jatuh 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 drone cuma drone aja gantolenya jatuh gitu sama orang ya orang yang betul itu yang kadang-kadang penyediaan alat itu seperti itu saya kemarin pernah juga melatih ada instansi pemerintah di pusat pakai pito canggih harganya 1,3 belum pernah dipakai dibungkus gitu kan mana temen kita yang pakai yang bawa yang pelatihan itu jadi sepanjang pelatihan itu gak pernah dipakai tuh dibungkus aja gimana pola pikirnya itu padahal yang canggih-canggih kita punya betul ada yang berani pakai ada yang enggak gitu kan ini juga om untuk pilotnya harus bersertifikat kemudian harus sering MCO ke gergen perubahan udah pokoknya agak rempong progresnya untuk penerbangkan itu oh itu bisa diurus sama kita itu asosiasi makanya kamu kan gabung sama asosiasi betulnya nanti sama siapalah yang motivasi mau dimana kan ada beberapa yang asosiasi gitu kan tapi memang si drone ini belum belum memasarakan kalau yang itu dimana tadi di makassar munhas munhas itu udah diajarin drone gak yang semester 2 belum kalau ya belum om belum om belum oh spek semester 2 itu ya gak ya om ya ketua kelas udah diajarin belum drone mana ketua kelas kamu di perencanaan hutan diajarin gak cuma cuma pecah apa cuma gambaran ayom udah diperhatikan ya punya tapi ya ya punya enggak belum 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 aloh kamu gimana itu wajib tuh kehutanan mahasiswa saya di TBD RKS Kutanan bersama pertanian itu wajib bu mereka jadi dalam satu semester itu mereka harus merbangin minimal dua minggu nah kemudian kita undangkan dari asosiasi pilot sama skygraper untuk ngelatih ngelatih terbang jadi bukan jadi bukan saya yang ngelatih mantau untuk apa namanya itunya jadi kamu bilang lagi Pak Yusran Pak Yusran masuk ke Pala Bapeda tunjukkin jadi apa deh jadi wali kota wali kota wali kota kepilih wali kota iya yang dimana Pak Lopo eh apa Maros ha wali kota Pak Lopo masa belum pemilihan belum belum masih ketawa Pala Bapeda jangan gitu sayang profesornya jadi wali kota berkembang bilang dari saya tiba-tiba ada saya ya pro jangan ada saya terbit ini kali apa namanya pejabat sementara kali pejabat sementara itu masih tuh di UNHAS jadi bilang gini itu kan ada juga yang di Om Bapak Merintis di Basri di mana Kendari ya itu Kendari udah saya kirim kerjasama untuk masalah pelatihan drone jadi nanti kalau mahasiswa yang mau prasertifikasi sertifikasi itu harganya harga mahasiswa tuh bukan harga umum itu nah itu yang akan kita kita rancang cuman syaratnya harus punya afiliasi dengan universitas kan universitas kan gak mungkin bubar kalau misalnya di pegawai di luar universitas ada yang dipindahin kemana gitu kan kemana itu gak ada yang jaga makanya di universitas yang namanya pusat pengembangan ilmu itu itu kan ayolah itu yang di mana di Makassar itu kan di Papua udah Manokwari udah berkembang kesat tuh ya gak masa kalahnya sama anak banyak Om Jo eh itu bilang tuh bilang lagi sama bekas Dekano tuh Profiusran bilangin dari saya gitu saya ini udah lulus ditunjukin nih sertifikatnya PMC ya Pak kepala sekuahnya saya itu bilang tolonglah gitu fasilitasi itu kan buat pelatihan itu jadi kita menyediakan untuk universitas itu ada program-program membantu pengembangan SDM itu kan jadi mahasiswa saya itu yang yang ikut persertifikasi kan dia wajib loh ya kan di mata SIG yang saya itu sama saya di SIG sama mata kuliah pengelolaan tentang alam dia wajib ikut nah akhirnya kan ketika dia keluar ada dua satu dia punya nilai ijazah yang kedua adalah nilai kompetensi kayak sertifikat ini nah kalau kayak kamu Umanis udah dapet kan itu kamu lampirin di SIP-nya saya udah pernah mengikuti tentang pelatihan GIS drone mapping itu laku di perusahaan-perusahaan perusahaan gak lihat ijazah sekarang ijazah sama kurikulumnya cuma masalah kompetensi ini yang beda coba aja kamu buktiin tuh nanti masuk-masuk ke perusahaan-perusahaan tambang itu gampang ya kalau kehutanan sih gajinya kecil keputusan tambang yang gede nomor satu itu tambang kalau mau untuk reklamasi macem-macem ini nih saya cerita nih tapi kamu jangan ceritain kemana-mana jadi di kelas lapan kelas lapan tuh ada satu orang profesional profesional pertambangan yang jadi peserta angkatan lapan ini malam selamat malam katanya saya semalam eh kamu ikutan pelatihan iya kan kan saya kan gak tau satu-satu dengan 735 tiap kelas setahun kelong ini gak ngerti saya bukan dia nge-WA terus saya tanya kamu udah selesai tugasan belum dari om joe udah oh yaudah mau ngobrol apa ini sebetulnya saya ini lagi pelatihan pelatihan drone disuruh perusahaan saya loh terus gimana nah cuman yang kepake cuma ilmu ini aja katanya kenapa saya cuma diajarin tentang masalah teknik drone tapi gak disuruh ngolah gitu kan jadi boro-boro saya bikin kontur boro-boro saya bikin video macem-macem gitu itu WA-nya masih ada tuh di saya gitu kan jadi dia bingung kenapa dia bilang ini pelatihan gratisan terus apa ini gak capek dia bilang gini saya bilang urusan gratis atau urusan tidak gratis itu urusan pengurus kamu jangan tanya kewajibanmu ini belajar aja dengan baik dengan ikhlas udah selesai gitu kan jadi gak usah nanya yang mikirin gratis gak gratis itu jangan kalian pengurus aja udah gak usah tau gak usah tau laptopnya habis berapa macam-macam itu urusan kita doain aja kita sehat gitu kan gitu ya gak ini dan ini memang barusan juga saya rapat di online dengan babi-babi KLHK dia bilang kan tau saya bikin gitu ini saya mau daftar gak usah saya bilang daftar personal aja gak usah kelembagaan banyak kok orang-orang KLHK yang sudah ikut saya bilang kan gitu cuman kalau muncul Papua Mapping Center dia off-road saya bilang gitu itu aja itu yang teman-teman nanti mungkin dari salah satu Direkturat Jenderal ada yang mengalir karena barusan itu udah ada instruksi kalau pegawainya yang WFA yang ada kerjaan di lapangan wajib ikut dia bilang saya gak tau cuman kayaknya mungkin di angkatan 11 angkatan 9-10 udah penuh sekarang gitu kan Om Banton nanti kita buka lagi nah ini yang mungkin apa namanya metode saya sebetulnya gini apa yang kalian dapatkan itu sebetulnya apa namanya kita bikin sesederhana mungkin artinya ada yang SMA yang baru lulus baru ya macem-macem lah sampai yang dosen dokter ada ya ada kok yang ikutan ada juga yang yang anak yang dokter itu baru ngumpulin kelas basicannya hari kelima hari ke enam kalah sama anak SMA dia mengumpulinya hari ke dua malah itu kan kalau saya tanya kenapa ini terjadi satu masalahnya walaupun dokter gak punya strategi belajar yang bagus kalah itu sama anak SMP SMA gitu kan nah ini aslinya saya sih sama Om Juh Om Mahrun sama Om Anton berusaha mencoba bahwa materi ini adalah materi yang harus dimasyarakatkan jadi sebetulnya awalnya di angkatan satelitik kita trial ya Om ini ada yang basicnya mapping gak ada yang enggak enggak ternyata semuanya bisa oh berarti gak ada yang salah nih tentang metodologi ya enggak kecuali yang lalai tau gak lalai yang lalai itu disuruh baca gak baca itu namanya lalai ya kan kebanyakan itu yang gak lulus yang lalai gitu kalau yang salah itu kalian mengerjakan SOP mengerjakan petunjuk mengerjakan instruksi tapi masih ada error error itu wajar tapi kalau misalnya kalian itu salah karena tidak melihat SOP tidak mengikuti instruksi itu namanya lalai itu kan Tuhan itu hanya mengampuni orang-orang yang bersalah yang lalai itu langsung masuk neraka itu ya coba tuh kalau yang muslim itu ada tuh tentang orang lalai itu tentang apa masalah orang lalai yaudah dia gak diampun apun itu kalau orang yang salah itu jadi kalian juga kalau misalnya jadi pimpinan atau misalnya jadi ketua lembaga atau apa itu kalian jangan urus orang lalai itu itu calon pengkhianat gitu kan jadi harus urus adalah yang orang bersungguh-sungguh melaksanakan instruksi SOP kalaupun ada salah kalian ampunin tapi kalau misalnya ditanya kamu kenapa saya gak baca saya gak ngikutin instruksi udah kamu tendang aja kayak gitu nah itu yang yang apa namanya yang tadi juga ada kejadian tuh ada kelas ada apa namanya ada kelas kalian kelas satu tuh dia bilang harus begini-begini kan eh dia nyelonong bikin list macam-macam langsung di kick out sama guru utama kan nah itu artinya kita mestinya memahami yang kayak begitu yang memahami kayak gitu sayang itu Om Bahrun Om Anton Om Jul itu kan gantian monitoring kalian jangan sampai malam-malam ada cerita-cerita yang gak jelas-jelas muncul disitu kan langsung kita langsung kita priz gitu namanya grup kalau misalnya udah cerita-cerita yang gak ada hubungannya diskusi boleh gitu kan nah jadi saya gak mau proses pembelajaran ini jadi kalau misalnya nanti kalian melakukan pembelajaran ke orang lain ini ingatkan sekali jadi jangan sampai yang namanya pembelajaran itu dilakukan dengan main-main atau dengan cara guyur gitu kan ini adalah maksudnya begini ini yang kita lakukan dan itu terbukti efektif coba misalnya kalian hampir sebagian kan ada yang sama sekali belum ya ketika kalian mendisiplinkan diri dengan instruksi yang ada dalam waktu satu minggu mereka kan bisa bikin peta bener gak kan di luar resource-nya di luar apa di luar capeknya dia gak tidur macem-macem itu wajar lah itu kan tapi mana yang pelatihan yang pelatihan di lembaga-lembaga pelatihan sekali pelatihan mainnya banyak kadang-kadang dia pulang lagi ke pelatihan lupa lagi nah ini disini kan gak karena gak ada cerita kalian harus posting hal-hal yang di luar apa di luar proses pembelajaran itu kan posting kayak gitu langsung kita tendang oke om saya satu slide mau dikasih ini buat menyamangati mereka ntar ya ya silahkan biar agak ini kelihatan kok om ya sip nih om di fullscreen nih oke oke saya lagi bikin bikin bahan untuk webinar tanggal 14 2 hari depan kalian kalau misalnya ada waktu daftar aja tuh yang di apa namanya yang di flyer saya akan bicara tentang drone for natural resource management ya nah ini yang nanti akan saya ungkapkan bagaimana drone di dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ya kan ya kebetulan saya sih bidangnya di disitu jadi bagi kita bagi kalian yang jauh lebih muda dari saya revolusi industri 4.0 salah satunya ini adalah ini the use of commercial drone jadi kalian itu kalaupun dianggap tersesat tersesat kalian itu di jalan yang benar bukan tersesat di jalan yang salah boleh kalian tersesat boleh kalian merasa kejebak menggiti drone tapi kalian itu adalah tadi ya tersesatnya di jalan yang benar gitu kan berarti itu adalah hijrah namanya nah ini akan akan mewarnai ini ini boleh jalan default industrial population ini walaupun memang misalnya keganggu sama covid atau gimana ini teknologi ini akan dijalankan kenapa kan kayak misalnya kalian misalnya pernah mungkin main di citra satelit citra satelit yang paling yang paling detil pun itu tidak kan misalnya dia dalam bentuk milimeter atau sentimeter nah kenapa kalian akan menghadapi pada saat masa ini ya masa ini adalah kebutuhan akurasi yang tinggi jadi nilai akurasi itu adalah nilai yang terukur dengan nilai yang sesungguhnya jadi semakin kecil nilai akurasi ini ya kan maka dia akan semakin akurat kalau presisi itu adalah pengulangan pengulangannya ya kalau misalnya ini diulang berapa kali perbedaannya kecil itu adalah presisi nah kalian bisa bayangin kalau misalnya kemarin waktu nge-insert ada kan ada pitla insert peta kan yang di pojok itu kan pakai apa namanya pakai citra satelit itu kalau misalnya kalian gedein ngukurnya dia enggak enggak akan apa namanya ini enggak akan enggak akan seakurat pakai drone ya kan drone itu hitungannya apa kemarin itu GSD-nya senti kan itu akan makin akurat nah ini yang namanya orang khususnya yang berbahas natural resource management hutan pertambangan macem-macem ini wajib kalian kuasai si drone ini jadi yang masuk dengan use of commercial drone artinya si drone ini digunakan untuk kegiatan yang profitable yang komersial gitu jadi proses pembelajaran yang kita tiga tahap ini ini baru baru apa namanya baru membuka ruang bagi kalian untuk mendalami ilmu-ilmu tentang drone ini jadi enggak usah kalau misalnya kalian enggak minat dengan wahananya kalian kan bukan bukan orang apa namanya bukan orang air modeling gitu kan minimal pemanfaatannya gitu kan jadi kalian minimal tahu pemanfaatannya kayak misalnya tadi peta nah ini peta ini untuk apa misalnya tutupan lahan tutupan lahan nanti larinya kemana itu bisa lari ke dalam neraca sumber daya hutan eh neraca sumber daya alam neraca sumber daya lahan misalnya tahun ini dengan tahun itu itu ada perbedaannya ini kita sekarang menggunakan drone gitu ya menggunakan drone malah kemarin itu ada enggak ya yang yang contohnya ini udah udah dalam ada ya nih udah dalam bentuk mikro nih ini kayaknya belum-belum nyampe ke grup ini ini oke 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 tadi tadi Resume. Nah, jadi banyak sekali pemanfaatan-pemanfaatan di dalam drone ini. Jadi apa yang... Nah, ini nih. Eh, mana sih? Udah sampai belum? Belum ya? Seri-seri. Belum, belum, bro. Nah, ini nih. Ini mungkin di kelas yang sebelumnya saya udah nerangin. Ya, di sini belum, bro? Iya, kan? Ini saya terbangin itu 6 meter. Bukan 120 meter. 6 meter ini. Sampling plotnya ini. Dia terbang 6 meter dari permukaan ini untuk mengukur apa? Nih, mendeteksi penyakit. Jadi mendeteksi penyakit ini, ini adalah mikroskop. Ini adalah mikroskop. Panjang ke sini ini adalah 1 milimeter. Nah, kan? Ini pikselnya ini. Ini piksel. Ini ke sini. Ini adalah 1,4 milimeter. Jadi antara mikroskop dengan ini kira-kira bedanya 0,4 milimeter. Jadi untuk deteksi misalnya penyakit, ini bisa disebaran penyakit, ini bisa dilakukan nih. Ya kan? Dan dengan mengakuisisi, kemudian kita mengidentifikasi mana pohon-pohon ini. Nah, ini nih. Dari RGB, GRVI, GCN, dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu, oh ini yang namanya dauntai ini adalah seperti ini. Nah. Tuh. Nih, ini saya kaitannya sama drone IoT. Drain, drone gabungan dengan Internet of Things. Jadi kita akan bicara, ini contohnya ini asap nih. Ini Anda terbangin drone. Anda bikin sensor kualitas udara. Senter kualitas udara ini yang pakai peremetrik, bawa ke sini, masuk sini. Kemudian dia ukur nih. Jadi kalau misalnya ada pabrik, atau misalnya kebakaran, hutan, lain sebagainya. Kualitas udaranya ini ada. Ini alatnya ini udah kita bikin nih dengan tim. Cuma belum di launching aja nih. Buru COVID. Nah ini artinya si drone ini bisa kemana-mana pada akhirnya. Itu kan. Belum lagi. Baik nih. Ini apa nih? Drone kan? Drone untuk nyemprot. Ini bukan di Cina. Ini di Subang. You're right. Jadi kalau orang misalnya nyemprot, nyemprot itu kalau misalnya dia, orang itu tahu bisa nyemprot nggak? Di ladang gitu. Enggak lah kalau orang kan tidur pastinya. Itu. Kalau si ulat gerayak ini dia keluarnya malam. Njemprot set, selesai. Pagi-pagi dia udah wapat. Nah ini pakai drone dong. Jadi siangnya kita bikin dulu mapping jalurnya. Kemudian kita terbaik malam. Nah itu. Ini adalah yang drone untuk pertanian. Ini untuk nyemprot di sawah. Oke ya. Nah itu. Jadi artinya. Nah ini kan kamu makin minat lagi kan ya. Boleh tuh kalau misalnya ada di provinsi mana mau buka drone untuk nyemprot. nanti saya minta suppliernya untuk buka di daerah masing-masing tuh. Ya kan? Tuhnya. Jadi itu jadi ini juga. Jadi apa namanya? Jadi apa tuh? Jadi ladang busa baru Om Milo ya? Boleh Om. Nanti kalau misalnya ada petani, sawit, petani itu yang minat. Saya kontakin sama orangnya. Itu loh. Jadi dia bukan cuma supplier. Eh bukan punya nyemprot tapi supplier. Gitu kan. Saya senang aja sih bantu dia. Iya kan? Yang namanya teknologi itu harus bisa kita masyarakatkan. Jangan sampai kita nonton di Youtube nyemprot kayak gitu. Ternyata di kita ada. Barangnya ada. Jualannya ada. Suppliernya ada. Gitu kan? Gitu loh. Yang itunya. Jadi banyak lagi. Belum lagi mungkin untuk kepentingan pemantauan dan sebagainya. Saya tadi di mana ya? Grup mana? Jadi kemarin tuh ada yang nanya tentang drone untuk penyerbukan. Tadi saya baru ketemu tuh. Itu yang produksi Belanda. Jadi drone-nya ketuk kecil. Sekejap gini. Dia terbangin. Itu ternyata bisa digunakan untuk penyerbukan. Itu. Disemprotin. Ternyata apa coba? Saya baru tahu dari salah satu perusahaan. Dua hari yang lalu dia ngebayar ke saya. Baikmat ada alat nggak untuk nyemprotin namanya Aspol apa ya? Yang di sawit tuh. Polinasi itu. Itu ternyata sepanjang tahun. Disemprotin gitu. Yang selama ini disemprot sama pegawainya itu. Nah ternyata itu om. Itu kelihatannya. Kalau main di situ. Ternyata itu om. Dia bilang. Saya malah lagi nyari tuh suppliernya. Dari orang Belanda itu. Jadi saya udah tahu alamatnya dia. Di universitas di Belanda. Tinggal kita coba ya. Jadi dia nyemprotin itu penyerbukan. Jadi kalau misalnya kayak sawit kan itu. Antara betina sama jantan tuh kan beda ini ya. Beda nggak nyatu di dalam satu kelopak bunga. Jadi yang jantannya masih dikasih putih ya. Jadi saya baru tahu dua hari yang lalu. Saya pelajari itunya. Eh ternyata ada. Ternyata teknologi drone tuh yang dia pakai. Di kampus saya udah ada yang segeda jempol gini. Itunya itu. Jadi teknologi ini kalian kuasai deh. Itu teknologi kalian mesinnya. Nah ini jangan sampai misalnya. Makanya kenapa kita menganjurkan. Kalian semua ini harus berbagi. Biar ilmunya nggak lupa. Iya. Di samping. Oke lah masalah sama jari lain sebagainya. Kan itu urusan dengan masalah. Kalau saya sih itu urusannya adalah ketentuan agama ya. Tapi dari kita sebagai manusia pembelajar. Jadi dua sisi kayak satu keping mata uang gitu. Kalau urusan ilmu. Satu pembelajar. Yang kedua juga dia adalah punya potensi harus jadi pengajar. Pembelajar dan pengajar gitu. Biar nggak lupa. Kalau misalnya keping ilmu itu salah satunya runtuh. Anda cuma belajar. Nggak pernah jadi pengajar. Anda lupa gitu. Gitu kan. Anda pasti lupa. Saya pernah mendengarkan ilmu JIS itu 10 tahun yang lalu. Ini baru tahun 2014 saya main lagi. Jadi pertama saya main JIS itu. Mungkin kamu belum lahir nih. Tahun 94. 94 kamu di mana? Nah ini ketua kelas. Belum lahir kan. Saya udah belajar JIS itu di Belanda. Tapi sekarang masih belajar lagi sama Om Ilodo. Saya lagi ngamatin powerpoint-nya Om. Bagus sekali itunya. Tentang masalah survei. Saya masih belajar. Saya nganggap juga. Ini kita ini manusia itu harus dua sisi. Kalau kayak apa? Dua sisi keping. Kayak mata uang itu dua sisi. Satu saat kita memainkan peranan sebagai pengajar. Satu juga pembelajar. Jadi jangan dikira saya mantau semua kelas. Bapan kelas itu nggak belajar. Saya belajar juga. Ini triknya kadang-kadang ada juga yang peserta pelatihan trik bikin 3D-nya bagus juga gitu kan. Ini saya amatin juga. Oh ternyata itu gitu kan. Kayak kemarin saya belajar sama suhu saya. Om Ilodo. Tentang masalah survei. Oh bagus tuh. Jadi pesan saya itu mainkan dua sisi keping mata uang itu. Sebagai pembelajar dan sekaligus juga sebagai Anda bertidak sebagai pengajar. Yang namanya pengajar itu belum. Jangan seperti misalnya ini mesti dosen masem-masem. Enggak. Kalian ngasih informasi juga itu adalah sebagai bagian dari sisi sebagai pengajar. Jangan sampai ada cerita laporan lagi ke saya kan. Ada yang alumni baru lulus kelas basic ditanya temennya jawabnya apa coba. Udahlah kamu nggak bisa ke saya. Kamu daftar aja tuh di skygraver mapping katanya. Ini kalau saya perasaan ini orang gimana komitmennya gitu. Jadi kalau kalian ada yang nanya ya nanya aja. Kasih cahu jawabannya gitu loh. Jangan merasa ilmu ini mahal. Ilmu ini memang mahal kalau di luar. Tapi kita gratis ini mau baharun. Kenapa? Biar kalian ini punya rasa dan spirit bahwa berbagi itu sesuatu yang harus dilakukan. Kan nggak mungkin kita hidup sendiri kan. Atau misalnya apa kalian kalau mati mau? Nggak ada yang ngubur. Kan nggak. Pasti butuh orang nah gitu. Itu makanya. Makanya nomor pertama sikap mental gitu itu bahwa berbagi itu harus indah. Itu. Makanya itu yang penting sekali. Jadi kalau misalnya kalian memang itu susah berbagi itu. Kan kalau misalnya dalam operasional matematika dasar itu ada tambah. Ada kali. Ada kurang. Ada bagi. Mana coba? Yang paling susah. Dantara keempat itu. Bagi. Berbagi itu. 7 kali 8 berapa Nes? Ketua kelas. 56. Hah? Berapa coba? 7 kali 8. Hah? 7 kali 8 berapa? 56. 56. 56 bagi 7? 8. Ada perbedaan nggak kamu? 7 kali 8 dengan 56 bagi 7? Ada jadah waktu nggak? Ada. Nah. Itu kan membuktikan bahwa. Bahwa namanya pembagian itu lebih sulit daripada yang lain. Paham ya? Itu makanya. Makanya berbagi itu lebih susah daripada yang lain. Jadi jangan kecuali masuk lagi kedua. Berbagi itu akan gampang bagi orang-orang yang muda. Bagi orang-orang yang ikhlas. Kuncinya di situ. Atau misalnya bolehlah. Tukarela. Apa namanya. Itu kuncinya. Gitu kan? Jadi nggak sembarangan kita bikin 4 sikap dasar itu. Kalian harus memahami bahwa berbagi itu susah. Makanya harus dibarengi dengan keikhlasan. Gitu kan? Saya kira itu om. Cara sama kultumnya nih om. Ya. Mudah-mudahan. Kebetulan saya lagi pakai kopi haji. Ayo om. Terima kasih om. Mudah-mudahan meresap lah ya. Bulan puasa ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan itu bukan hanya berlaku buat kita. Tapi harus juga sebaliknya. Jangan hanya meminta. Jangan hanya mendapatkan. Tapi sekarang waktunya untuk memberikan. Waktunya untuk berbagi. Karena apa? Kita berikan satu hal yang kecil buat kita. Tapi mungkin satu hal yang besar. Satu langkah kecil tapi merubah sebuah yang besar. Memang bukan besok berubah. Tapi nanti satu dua waktu setelahnya. Mulailah dari sekarang. Jangan tunggu gelar datang. Jangan tunggu ijazah datang. Kompetensi ada di tangan kalian. Manfaatkan. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Sebelum saya tutup. Saya minta Anissa. Tua kelas. Untuk membacakan daftar. Peserta yang akan presenter. Baik di sesi satu. Atau di sesi kedua. Besok hari. Silahkan Anissa. Baik. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama itu di sesi siang. Yaitu ada Marwin. Wahyu Saputra. Anven Permana Putra. Indra Setiawan. Indra Setiawan. Siti Fatimah Rauh. Dan Berhan Saragih. Terus sesi malam. Yang pertama. Ada Husin Usuli. Abdul Rahman. Wahsyrul Jafar. Kajandra Runtu. Diana Lahengko. Tokto Fiandi. Dan Stefan Cornelius. Sekian. Oke. Jadi tolong dipahami. Kawan-kawan. Apa yang disampaikan oleh ketua kelas. Bantu ketua kelas untuk menepati. Apa yang sudah direncanakan besok ya. Baik yang untuk siang. Ataupun buat malam. Dan satu hal lagi. Hari ini sudah kita lalui dengan banyak presenter. Saya mendapatkan beberapa yang baik. Berapa yang bagus. Tapi ada berapa yang unik. Manfaatkan hal tersebut. Kalau memang ada yang berdekorasi untuk disampaikan dalam presenter besok. Silahkan. Karena itu adalah keuntungan kalian yang mungkin bisa mendapatkan hal ini. Dibandingkan dengan kawan-kawan yang sudah duluan. Itu saja. Terima kasih banyak. Tolong sebelum kita quit. Sebelum saya end meeting. Nyalakan semua. Video dan audionya. Oke. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.